daun, batang dan daun, kita bisa pakai kohe sapi atau kuda. Itu N-nya tinggi. Kalau misalnya kita mau pakai untuk tanaman-tanaman umbi, misalnya jahe, kita bisa pakai kohe kambing. Jadi terserah nanti di lapangan seperti apa. Yang kedua untuk daun. Daun gamal ini untuk N-nya. N-nya untuk daun gamal ini bisa, kalau misalnya di kota tidak ada daun gamal, kita bisa pakai hijauan lain, misalnya daun turi atau daun lentoro kita bisa pakai untuk buat kompos. Saya pakai pengganti daun gamal. Sementara rumput bunga putih atau kromolema atau krinju, kita bisa ganti dengan kipahit. Kipahit atau daun pepaya. Itu kita bisa ganti dengan itu. Batang pisang kita bisa ganti dengan daun bambu. Terserah nanti di lapangan ada bahan yang tersedia di lapangan seperti apa. Yang kedua, alatnya. Skop, ember, terpal. Skop untuk pembalikan. Ember untuk campur ekoenzimnya. Terpal untuk proses fermentasinya. Gembor untuk proses penyiramannya. Itu alatnya. Jadi sererhana. Ini kita sangat bisa dibuat di manapun kita berada. Terutama kami di NTT, di pedesaan-pedesaan yang sangat sulit. Terutama akses terhadap pupuk kimia yang sangat sulit. Itu kita bisa pakai ini sebagai bahan dasar dalam melakukan budidaya pertanian. Ini daun gamalnya. Saya tidak tahu bahasa Jawanya apa. Tapi ini kanaman pagar. Hijauan kanaman pagar. Jadi bisa kita ganti dengan lantoro atau kita ganti dengan turi. Atau biasa di timur bilang gala-gala. Turi itu di timur bilang gala-gala. Sangat banyak. Di NTT ini tidak perlu beli. Terlalu banyak. Jadi cukup kita bagaimana menggunakan bahan yang ada di kebun petani. Ini daun rumput bunga putih atau kerinyu. Kalau bahasa timur biasa bilang suf putih. Itu sangat banyak di NTT. Jadi ini rumput bunga putih ini untuk K-nya. K-nya ini kita bisa ganti dengan daun pepaya. Atau daun-daun yang mengendung K. Seperti kipahit. Kipahit itu dengan kerinyu, kipahit lebih tinggi K-nya. Jadi sangat bagus untuk K. K dan P. Sedikit P kalau kerinyu. Nah, cara membuatnya. Cara membuat. Sederhana saja. Bahan yang telah dipersiapkan, terutama daun-daun itu dicaca. Kalau ada mesin pencaca itu lebih bagus. Setelah caca, dicampur dengan ciritnya sama bahan pembena tanah. Kenapa kita di sini harus pakai bahan pembena tanah? Karena tanah di sini bukan sama dengan di Jawa. Tanah vulkanik yang sangat gembur. Kita di sini tanahnya sifatnya tinggi. Sehingga kami campur dengan bahan pembena tanah, yaitu sekam. Selain kalium yang ada di dalam, kita campur dengan bahan pembena tanahnya sekam padi. Bahan ini dicampur rata, terus kita kasih dedak halus, 10 kilo. Nanti sisakan dedak halusnya sedikit. Setelah dicampur rata, kita siapkan air 10 liter. Kita taruh 4 sendok molase. Taruh 2 tutup ekoensit. 2 tutup botol itu kurang lebih 10 cc. Ekoensit. Itu ribuan bakteri yang ada di dalam. Terus itu eemoni, 2 tutup botol. Terus kita campur dia, dan kita masukkan di gembor, kita silam ke campuran tadi. Adonan ini tidak boleh terlalu basah atau tidak boleh terlalu kering. Macak-macak istilahnya. Caranya tesnya gini. Kalau kita pegang, dia tidak terpencar, tapi dia sudah lengket. Jadi kalau kita bikin bulatan, dia jadi bola. Tidak terpencar-pencar bahan. Itu artinya sudah macak-macak. Kalau terlalu basah, maka proses fermentasinya agak lama. Dia lama. Begitu terus kita ulangi sampai semua bahan ini selesai. Jadi bahan selesai cukup. Kita tutup dia. Ini contohnya, kita campur semua. Sudah dicampur dengan bedak halus, kita campur semua. Ini kita campur airnya. Airnya terus kita siram. Kita sudah siram, jadi kondisinya sudah tercampur. Agak sedikit basah. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Sudah macak-macak. Terus kita bikin agak tinggi. Kurang lebih ketinggiannya 30-40 cm. Maksudnya apa? Supaya proses fermentasinya itu bisa berlangsung sempurna. Kalau sudah begini, kita siram sedikit dedak halusnya di atas untuk nanti kita lihat. Jadi ini kita tutup dengan terpal. Jadi proses fermentasinya ini anaerob. Jadi kita tutup dengan terpal semua, tutup rapi. Terus kita fermentasi selama 14 hari. Jadi fermentasinya cukup 14 hari. Terus setelah 14 hari, nanti kita buka, kita balik-balik dia biar dia dingin. Setelah itu komposnya kita bisa gunakan untuk tanaman. Ini kita tutup setelah 14 hari. Nah, ini kompos yang sudah jadi. Jadi lihat warnanya sedikit gelap. Karena proses fermentasi pengurayan bahan organiknya. Ini kita bisa gunakan untuk tanaman. Nah, biasanya ini kita bisa pakai dan jual. Kalau di MTT, kompos ekoensimnya 1 kilo 2 ribu. Bayangkan kalau misalnya, saya berharap nanti ada kebijakan pemerintah untuk penggunaan pupuk organik. Kalau kemarin itu sempat ada, kalau penggunaan pupuk organik, berarti ada stupsi di pemerintah untuk petani yang menggunakan pupuk organik. Karena terus terang, petani-petani kita ini mau yang lebih cepat. Ini kita bisa pakai dan kita jual. Kalau di MTT, 1 karung itu 100 ribu per karung. Beratnya 45 sampai 47 kilo. Itu 100 ribu per karung. Nah, ciri-ciri kompos yang sudah jadi. Yang pertama, kompos itu tidak berbau. Nanti muncul jamur putih di atas waktu fermentasi. Jadi waktu kita tutup, kita tutup itu, kita sisakan beda halusnya, kita siram merata di atas. Nanti pada saat kita buka, itu ada jamur putih. Berarti proses pengomposannya itu berlangsung sempurna. Pupuk kompos berwarna hitam kecokatan. Volume komposnya itu berkurang. Penyusutan 30%. Memang ini, dia agak sedikit ringan dari bahan organik yang waktu mentah. Karena proses fermentasi tadi, pengurayan tadi. Nah, ini kompos yang kami produksi. Kami kirim ke Kupang, kirim ke apa? Ke Zoe, ke Keva sendiri, ke Atambua, untuk digunakan petani. Beberapa orang dari BPTP, mereka pesan untuk pakai. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, bisa digunakan sebagai media tanaman. Ini komposnya. Nah, dosis penggunaannya. Bagaimana dosis penggunaannya? Untuk tanaman tabula pot, atau tanaman pot, itu satu bagian kompos, dua bagian tanah. Jadi, satu kompos, dua bagian tanah. Kalau kita gunakan satu ember kompos, maka kita campur dengan dua ember tanah untuk dipot. Yang berikut, untuk olah lubang. Di NTT ini ada teknologi namanya olah lubang, jadi tanpa olah tanah, tapi dia gali lubang, terus dia tanam di situ. Itu kita campur lima sampai tujuh kilo per lubang, campur dengan kompos, terus kita bisa tanam jagung di lubang-lubang itu. Kenapa? Karena terus terang, mohon maaf, tanah-tanah di NTT sangat kritis. Miskin haram. Jadi, boleh dibilang, lahan kritis banyak di NTT. Maka, kita lebih cenderung untuk olah lubang, untuk bagaimana memberikan bahan organik ke tanah, sehingga ke depan, tanah-tanah kita cukup hara untuk pertumbuhan atau budidaya tanah. Yang berikut, olah jalur. Jadi, kita bikin jalur, kita taruh komposnya, lima sampai tujuh kilo untuk dua meter, kita tutup, terus tanam jagung di atas. Sangat subur. Nah, kebutuhan per hektar itu, kompos, lima sampai tujuh ton per hektar. Memang cukup banyak, tetapi penggunaan pada tahun kedua, akan semakin menurun. Pada tahun pertama, lima sampai tujuh ton, tahun kedua, tinggal tambahan saja. Kita tambahkan, dia turun. Jadi, penggunaan yang semakin menurun, produksi semakin meningkat. Begitulah pertanian organik, kalau kita menggunakan organik. Memang, kalau petani-petani yang sudah terbiasa dengan kimia, begitu dia pakai organik, sedikit penurunan produksi, akan terjadi apa? Dia sedikit shock. Petaninya agak sedikit shock. Maka, kita coba untuk bagaimana memberikan temprat-temprat, sehingga petani kita bisa, ini di tabu lempot, kami coba untuk bunga, dan tanaman-tanaman buah, kita coba. Ini untuk sayur, terutama untuk sayuran, sayuran horti, misalnya sawi, brokoli, warden, itu tanaman-tanaman yang teka terhadap ketinggian, terutama dia di daerah-daerah yang cukup lembab. Tapi di NTT, di daerah panas, itu sangat bagus. Kita menggunakan kompos saja, terus kita kesemprot dengan NPK, itu sangat hijau. Ini kebetulan yang sayur, yang sawi ini, ini petani binaan saya, petani milenial, dia menggunakan, tidak menggunakan pupuk kimia, dia cuma menggunakan ini. Dan ini petani saya, dia dibuncis. Cukup bagus, dan pertumbuhannya sangat bagus. Dan rasanya juga kualitasnya sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan kimia. Itu untuk kompos. Pelajaran kita yang berikut adalah NPK Eco Enzyme. Kenapa ini dua ini saling bergendengan? Karena terus terang, unsur hara yang terdapat di dalam kompos dan NPK, memang tidak terlalu seperti pupuk kimia. Sehingga kita perlu tambahan. Tambahannya dari NPK. Ini dari NPK. Mungkin langsung saja saya... Sorry. Apakah pertanyaan seputar kompos? Kita mau bahas dulu. Sebenarnya setiap pertunan acara, kita memberikan kesempatan untuk tanya-jawab setelah kita menjelaskan materi yang pertama. Ini supaya tidak terlalu panjang, boleh saya tanyakan ya Pak ya. Pertanyaan dari ini. Ada pertanyaan. untuk bahan daun, apakah ada pengaruh jika daunnya itu kering maupun basah? Karena kompos di Jawa itu sering kumpulin dari daun kering, Pak. Kering atau basah pun tidak masalah. Malah kalau kering lebih bagus lagi. Proses fermentasinya akan lebih cepat. Tetapi intinya adalah kandungan unsur hara yang ada di dalamnya. Jadi kita pakai pilihan daun-daun yang memang secara kebutuhan unsur hara untuk tanaman itu memang tinggi. Contoh, kenapa kita pakai daun gamal? Karena memang N-nya tinggi. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi saya pikir kalau kita mengurangkan itu cukup bagus untuk pilihan-pilihan terhadap bahan organik itu menjadi penting. Kami menggunakan rumput bunga putih. Kenapa kita menggunakan rumput bunga putih? Karena K-nya tinggi. Terus yang berikut, ini karena kondisi kami memang di daerah pedesaan. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahan yang tidak ada di petang. Nanti teman-teman yang di perkotaan silahkan menyesuaikan. Bisa diganti, tetapi dilihat apakah unsur hara yang ada di dalam itu cukup tinggi atau tidak. Itu yang paling penting. Mungkin itu mungkin. Baik. Mungkin yang perlu disampaikan kepada Pak Markus dan untuk pertanyaan teman-teman juga. Tadi kan seperti bapak ambil dari daun gamal. Penggantinya daun turi dengan daun pepaya. Apakah ada daun-daun lain yang banyak di Jawa? Ada yang tidak mengerti daun gamal. Apa itu daun gamal? Kalau di NTT kan disebutnya daun ganyang alang-alang liar. Betul, betul. Dia itu adalah penghambat. Untuk jangan bertumbuhnya alang-alang. Sekaligus bagus ya untuk nitrogen. Ada lagi Pak selain turi dan daun pepaya, barangkali kami yang di Jakarta bisa tahu. Betul, betul. Untuk N yang tinggi dan unsur hara yang lengkap itu sebenarnya selain daun gamal, daun turi, terus daun lam toro, sama yang paling lengkap sekali itu daun ketapang. Saya pikir di Jawa pohon ketapang cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu unsur haranya cukup lengkap. Sangat banyak. Nah, itu tergantung nanti. Tapi sebenarnya hijauan, daun yang hijau itu mengandung N yang cukup. Tetapi jumlah unsur N-nya yang banyak itu, itu tadi. Kita di NTT, gamal paling bagus. Ketapang di Bali juga banyak. Ketapang di Bogor juga banyak. Iya, betul. Ketapang kalau buat kompos cukup bagus. Karena itu Jepang pakai itu ketapang. Bisa digantikan. Kita dikirim gambarnya nanti di grup. Nah, ini ada tanyaan lagi Pak dari Ibu Eta. Untuk olah lubang dengan 5-7 kg itu, lubangnya itu berapa luas, Pak? Atau kalau itu... 40 kali 40 kali 40 kali 40. Oke. 40 kali 40 kali 40, Ibu Eta. Semoga menjawab. Berikutnya Pak Karel, Pak Charles, itu di kasus. Ini pertanyaan dari Mamasa Foundation dari Pak Ari. Kami sedang berusaha mengembangkan tanaman horticultura rempah kapulaga bagi petani binaan. Namun hingga saat ini, setelah 2 tahun, menanam bunga kapulaga yang adalah bakal buah, belum bisa menjadi buah. Apakah EE Kompos ini yakin dapat membuat tanaman ini menghasilkan buah, Pak? Saya sangat yakin. Nanti boleh dicoba. Jadi nanti media tanamnya pakai kompos, terus semprot dengan NPK. NPK Eko Insip. Nanti sebentar kita belajar NPK. Boleh dipastikan bisa berbual. Nanti boleh dicoba. Ada beberapa kasus di NTT, Pak Ibu Kini. Contoh misalnya lengkeng. Lengkeng di NTT itu sangat sulit berbual. Sangat sulit. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa tanah-tanah di NTT itu miskin kak. Miskin hara kak untuk bunga dan buah. Tapi kita coba pakai kompos, medianya kita taruh kompos, terus kita siram dengan NPK Eko Insip atau Semprotidau, ternyata dia berbunga dan berbual. Itu luar biasa. Nanti kita lihat tanahnya, kebanyakan kita di sini rata-rata lengkeng tidak berbual. Lengkeng itu satu tanaman yang sangat pekat dan agak unsur hara kak. Kalau miskin kak, maka buahnya sulit berbual. Di NTT rata-rata seperti itu. Oke. Jadi nanti waktu belajar mengenai NPK, Pak Ari, kita bisa bahas bagaimana karena bunga dan buah dengan kadar kalium yang tinggi, itu bisa bantu ya, Pak. Baik. Yang berikutnya, apakah kompos ini cocok juga untuk padi dan berapa dosisnya? Nah, ini pasti dong. Kasih gambarnya dong. Bapak Karel. Untuk padi sangat bagus. Jadi kalau untuk sawah, caranya seperti ini. pada saat kita sebelum balik tanah, jadi sebelum kita bajak, kita siram kompos ekosimnya di sawah. Itu dosisnya itu per hektar 5 sampai 7 ton. Jadi kita hambur-hambur komposnya, terus kita bajak dia, balik dia, dan kita garuk. Setelah itu biarkan dua minggu, baru kita tanam padinya. Nanti padinya umur dua minggu, kita semprot dengan NPK seminggu dua kali. Tidak perlu pakai pupuk kimia. Itu sangat luar biasa. Hasilnya. Nanti kita lihat ada. Ya, saya sudah menyaksikan gambar-gambar bagaimana isi padi itu semuanya berbiji ya, Pak. Tidak ada yang tempes ya. Satu pun. Betul, betul. Satu pun tidak ada yang hampa. Tidak ada yang hampa. Itu saya juga sedikit kaget juga. Wah, ini gue begini. Nanti kita lihat. Sebentar saya tunjukkan foto-fotonya. Ada beberapa kasus di NTT yang kita menggunakan kompos ekosim dan NPK ekosim. Sangat bagus pertumbuhan. Mohon dibantu ya, Pak. Nanti boleh dicoba. Siap. Pak Karl Toding ini dari Toraja, nampaknya ya, kalau lihat Toding. Oke, pertanyaan berikut. Sebaiknya usia ekosim berapa lama yang ideal untuk digunakan sebagai pupuk kompos? Pertanyaan dari Pak Budi dari Jogja. Pak Budi Hendro. Ya. Biasanya yang bagus itu ekosim yang dibawa 6 bulan. Karena apa? Mikrobanya masih aktif. Nanti ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Sugeng nanti. Beliau ahlinya. Biasanya mikroba itu makarannya adalah karbohidrat. Nah, di atas 6 bulan itu rata-rata karbohidrat yang digunakan itu sudah habis. Maka dia akan tidur. Nah, untuk di atas 6 bulan ketika kita pakai, kita hidupkan lagi dengan, kita aktifkan lagi dengan molase. Makanya kita tambahkan molase sedikit untuk aktifkan kembali mikrobanya. Nanti penjelasannya oleh Pak Sugeng nanti bagaimana mengaktifkan mikroba dan lain-lain. Itu ya, Bu. Jadi lebih bagusnya di bawah 6 bulan. Karena mikrobanya masih aktif. Oke. Apakah Pak Sugeng mau langsung menjawab mengenai mengaktifkan kembali mikroba? Sebenarnya diperlukan juga untuk mengaktifkan kembali mikroba itu kalau memang usianya lebih dari 6 bulan, berapa dosisnya, dosis molasenya? Barangkali bisa disampaikan, Pak. Apakah sama seperti perbandingannya? Misalnya 1 banding 3 banding 10? Kalau ini dalam pembuatan kompos, biasanya kita cuma tambah sedikit saja. 2 sendok per 10 liter air. Jadi tambah untuk ada 2 sendok. 2 sendok itu berapa ya? Sekitar 40 cc lah. 30 gram atau 40 cc. Ya. 30 sampai 40 cc. Ya. Tambah sedikit saja untuk. Selamat malam. Selamat malam. Pak Kairil Malelak. Siap. Siap, Bang. Senang sekali bisa ketemu kita di sini. Siap. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kairil atau Pak Charles ya. Saya sih dulunya manggilnya Pak Charles, tapi ternyata katanya yang benar Pak Kairil ya Pak ya. Charles boleh. Ya, jadi benar sekali memang mikroba itu memang ada fase durman atau tidur. Jadi setelah sumber kalorinya habis, karena dia nggak ada makanan lagi, dia biasanya dalam fase tidur itu. Atau durman. Nah, tapi sebetulnya, biarpun dia dalam fase tidur, kalau tiba-tiba di sekitarnya ada makanan lagi, mereka itu sangat cerdas sekali. Sangat luar biasa cerdas. Jadi begitu ada makanan di sekitarnya, makanan apapun ya, dia akan mempunyai sensor yang bisa mampu mendeteksinya. Misalnya di sekitarnya ada mulase, ada karbohidrat. Kalau ada karbohidrat, maka dia akan otomatis mengeluarkan ensim-ensim untuk memecah karbohidrat tersebut. Jadi ada sukrase, glukase, dan sebagainya. Tapi seandainya di sekitarnya adanya protein, jadi misalnya kita tambahkan susu misalnya, itu dia nanti akan keluarkan ensim untuk membelah protein ataupun lemak. Jadi dia akan keluarkan protease dan lipase itu. Jadi mereka sangat luar biasa cerdasnya sebetulnya. Tapi memang kalau dia tidurnya sudah lama, bisa saja dia jumlahnya juga semakin sedikit. Jadi kalau sudah setahun tidur misalnya, bisa saja ada beberapa yang mati, memang ada. Jadi kalau kita lihat fermentasi ekoensim itu, kadang-kadang setelah kita saring bersih, kemudian kita diamkan. 6 bulan misalnya, itu kan ada handapan coklat di bagian bawah. Nah itu sebetulnya sel-sel yang mati. Jadi sebetulnya memang ada jumlah sel-sel yang tidur, yang masih hidup ternyata memang bisa berkurang juga. Jadi memang sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Kairil, bahwa sebaiknya memang jangan terlalu lama yang digunakan untuk sebagai starter pembuatan kompos. Jadi meskipun dia tadi cerdas, akan segera hidup. Setelah ditempatkan substrat yang mempunyai sumber energi bagi dia, jadi kira-kira cukup 3 jam atau 6 jam dia akan bisa hidup sebetulnya. Tapi kalau jumlah sel hidupnya atau sel tidurnya itu berkurang karena banyak yang sudah mati, tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kadar mikroorganisme yang cukup banyak untuk memfermentasi kompos tersebut. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Pak Kairil, bahwa sebaiknya memang digunakan ekoensim yang jangan terlalu tua. Terima kasih, Pak Sugeng. Kita sebenarnya ada pertanyaan dari Pak John. Cairan ekoensim yang tadi diberikan sebagai campuran didapat di mana, Pak? Rupanya Pak John belum join waktu penjelasan ekoensim. Jadi nanti Pak John, silakan kontak ke saya, saya akan kasih modul, itu membuat sendiri, Pak. Cairan ekoensimnya. Jadi semua atau sebagian besar dari grup yang di sini sudah pada membuatnya, Pak. Nanti kita ajarkan ya. Karena sekarang topiknya bukan belajar membuat ekoensim. Jadi dapat dari mana? Kita membuatnya, Pak, dari fermentasi buah-buah dan sayur. Nanti kami kirimkan. Kecuali kalau saya salah menanggapi pertanyaan Bapak. Silakan untuk direct dibuka juga enggak masalah bertanya tentang pertanyaan Bapak. Nah, ada pertanyaan berikut, Pak Charles? Ya. Dari Ibu Ana nih ya. Pertanyaannya, apakah sampah organik dari dapur, misalnya kulit kupasan kentang, wortel, kubis, dan lain-lain, bisa dipakai untuk membuat kompos? Seperti layaknya kompos yang kita belajar sebelum-sebelumnya? Boleh. Boleh, enggak masalah. Yang penting dicacah, kasih lebih halus lagi. Karena kalau agak tebal-tebal, mungkin proses fermentasinya agak lebih lama. Pengurainya agak lebih lama. Boleh. Yang penting dicacah lebih halus lagi, tapi proses fermentasinya bisa lebih lama, karena terus-terahan BO-nya cukup tebal dan sedikit basah. Boleh, enggak masalah, bisa. Mungkin itu. Baik, semoga menjawab ya, Ibu Ana. Yang berikut lagi dari Bapak Abdul Rahman. Pak Charles, apakah bisa membuat kompos tanpa menggunakan kohe? Kohe itu cirit ya, bagi belakang dari kohe tahu ya. Cirit, jijik ya. Silakan, Pak. Sebenarnya bisa. Tapi intinya adalah kita mendapat kelengkapan unsur haranya itu yang penting. Jadi ada unsur makro, ada mikronnya. Jadi paling utama dari tanaman itu adalah E, M, P, dan K. Oleh karena itu kompos juga harus kandungan itu. Karena E, M, P, dan K itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Sehingga kalau media tanamnya ada kandungan NPK-nya, komposnya, maka ketika kita pakai lagi dengan NPK, maka menjadi lengkap. Boleh saja. Tanpa menggunakan kohe, boleh. Terima kasih. Mungkin itu mungkin. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Masih dari Bapak Lain. Oh, atau begini. Selain kohe, apa penggantinya, Pak? Supaya punya pilihan. Karena kan seperti usus atau usus kerbau juga bisa, kan ya, Pak? Dengan kotorannya. Nah, apalagi, Pak, penggantinya si kohe itu kan mungkin jijik atau bagaimana gitu, Pak? Sementara ini yang terbaik itu adalah kohe. Jadi kalau misalnya kita, ya, kalau kita... Bisa ya, Pak? Ya, misalnya kohe ayam itu untuk pertumbuhan buah dan buah sangat bagus karena makron dan mikronnya lengkap. Seharap makron dan mikronnya lengkap. Ini sapi, kuda, itu N-nya tinggi. Jadi untuk pertumbuhan daun, batang itu bagus. Kalau kambing, itu B-nya bagus untuk umbi. Jadi kohe sangat bagus. Tetapi kita mungkin bisa, selain kohe, kalau kohenya tidak ada, mungkin bisa pakai sekam. Serbuk gergaji juga boleh. Serbuk gergaji, tapi dilihat yang betul-betul agak lebih matang atau lebih kering. Sehingga proses fermentasinya tidak terlalu lama. Jadi boleh bagusnya. Tapi lihat juga serbuk yang paling tidak jangan sampai ada bahan-bahan kimia seperti pesticida, karena itu mereka mengandung unsur-unsur kimia tersendiri. Nanti lebih jelas oleh Pak Sugeng. Tapi intinya adalah dalam membuat kompos itu, kita harus perhitungkan kandungan unsur haranya, yaitu N, P, dan K. Karena terus terang, tanaman itu untuk dia tumbuh subur itu, dia butuh 16 unsur hara. 3-nya di udara, 13-nya di dalam tanah. Yang di udara itu tidak perlu kita kasih. Misalnya oksigen. Itu kan diambil gratis saja. Tapi di dalam tanah itu yang kita perlu kasih. Di dalam tanah ini ada yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, disebut makro. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, disebut mikro. Tapi harus ada. Yang makro ini biasanya kita kasih sebagai pupuk. N, P, dan K. Kalau dulu kita kenal namanya pupuk urea, itu N-nya. TSP, itu fosfor-nya. KCL, itu kalium-nya. Tapi dalam perkembangan sekarang sudah tidak pupuk tunggal. Dia mainnya majemuk. Misalnya P, itu NPK-nya 15-15-15. Ada mutiara, NPK-nya 16-16-16. Ada blauhorn, yang dari Jerman itu, warna biru itu. Itu 12-16-6. Jadi sudah majemuk. Oleh karena itu, kita juga membuat kompos, kita harus bermain juga majemuk. Sehingga lengkap ketika kita kasih di tanamannya. Jadi, seperti itulah dasarnya membuat kompos. Mungkin itu, Bukin. Ya, sehingga kohe harus dipertahankan sebaiknya. Ya, sangat bagus pakai kohe. Sangat bagus. Banyak itu di pasar, kalau di Jawa itu dikiloin murah harganya. Oke, kita lanjut. Bagaimana, jadi ada sebuah kesulitan di Sumatera, Pak. Banyak sekali hama pada tanaman. Sehingga sulit di basmi. Menjelang panen, habis semua dimakan hama. Nah, boleh dijawab pertanyaan dari Pak Lender. Ya, kalau hama, nanti kita masuk ke materi kedua. Karena MTK yang kita buat, lengkap bawa dengan hama-nya. Untuk kendalikan hama-nya. Siap. Nanti ya, tunggu edisi berikutnya. Tunggu ya, Pak Lender. Bagaimana cara pemupukan padi dengan kompos EE? Tadi sudah dijelaskan ya, saya kira. Tidak perlu diulang, Pak. Atau mau diulang, Pak? Ada yang tanya kembali, Pak? Boleh. Jadi, sawah sebelum dibajak, kita sebar komposnya. Terus kita bajak dia. Jadi, prosesnya kita sebelum bajak. Kita sebar kompos, terus kita bajak. Baru kita rotari dia atau kasih rata. Terus kita biarkan selama dua minggu. Dua minggu baru tanam. Kenapa dua minggu? Sehingga mikroba-mikrobanya itu bisa tumbuh dan berkembang di tanam. Sehingga pada saat kita tanam, mikroba-mikroba sudah bisa bekerja, merombak bahan organik menjadi unsur hara yang siap diserap oleh tanam. Itu mungkin. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikut dari Pak Muhammad Nasir. Ini kepada Pak Sugeng. Hanya untuk konfirmasi. Pak Sugeng, berarti kompos yang sudah dibuat harus dihabiskan di bawah enam bulan ya, Pak? Supaya hasilnya maksimal. Pak Sugeng. Kalau menurut saya sih tidak harus dihabiskan dalam enam bulan. Kalau sudah menjadi kompos, dia kan sudah settle, komposisinya sudah pas. Jadi peranan mikroba di situ sebetulnya tidak terlalu besar, meskipun kita tetap mengharapkan mikrobanya untuk hidup ya. Tapi di situ kan unsur NPK-nya sudah lengkap, sudah dalam bentuk, siap dipakai oleh tanaman. Jadi nanti mikroba yang kita tebarkan ke situ hanya sekedar untuk membantu. Jadi sebetulnya NPK-nya atau unsur-unsur lainnya sudah siap diserap oleh tanaman. Saya rasa begitu, Pak. Jadi tidak harus enam bulan ya. Mungkin ini ada sedikit misperception. Sebenarnya enam bulan tadi itu adalah ekoensimnya, Pak. Ekoensimnya. Betul, betul. Kalau ekoensimnya memang harus mudah. Baik, baik, baik. Baik, kemudian saya membuat EE di bulan November. Berarti kan sudah enam bulan nih. Apakah bisa dikasih molase tambahan? Boleh ya, Pak. Ini aja ya, Pak, fermentasi kedua ya. Barangkali Pak boleh kasih masukan. Pak Sugeng beri masukan tentang molase kedua untuk aktifasi kembali. Kan bisa dengan molase, eh molase kedua, fermentasi kedua. Bisa dengan molase, tapi kan bisa juga. Misalnya ada, bisa enggak, Pak? Dengan nanas, potongan nanas. Hanya supaya dapat sukrose. Boleh dikasih masukan, Pak? Bisa juga sih. Cuman energi yang paling mudah dan paling cepat diserap memang... Memang melase atau gula ya. Karena dia sudah siap. Lebih mudah untuk diserap lah sama mikroorganismenya. Ya, ya, ya. Baik. Semoga menjawab Bapak Budawijaya. Nah, kemudian saya pendatang baru. Link saya dapat digrup tetangga, bolehkah? Oh, sorry, sorry. Ini enggak ada hubungan dengan itu. Sebentar ya. Kayaknya sudah mulai habis pertanyaannya semuanya tentang link. Oh, ada nih. Mengenai Kohei juga nih, Pak. Nah, ada pertanyaan begini sebelum Kohei. Cara membuat kompos spesial untuk pembuahan, unsur apa yang harus diperbanyak? Ini nanti ya, berikut ya, Pak Tarijo. Karena berikut temanya itu, NPK. Saya bisa jawab sih, kaliumnya yang ditinggikan. Betul ya, Pak Charles? Ya, setuju. Ya, ya. Itu guru saya. Pak, udah ahli di buk ini. Pak. Siap, siap. Lanjut. Maaf, Pak. Kalau Kohei Unggas katanya harus dibiarkan dulu 2-3 hari ya, Pak, sebelum dipakai. Apakah benar begitu? Ini minta konfirmasi, Pak. Sebenarnya tidak perlu. Karena ketika kita campur, kita proses, begitu kasih mikroba, mikrobanya tinggal merombak. Mengurai. Mengurai itu. Biasanya kenapa Kohei itu bau? Karena mikrobanya kurang. Kalau kita kasih mikroba, hilang baunya. Jadi, proses perembakannya menjadi sempurna. Mungkin itu begini. Jadi, tidak perlu. Oke. Bagaimana dengan kulit pisang, Pak? Apakah bagus atau pertanyaannya? Apakah kandungannya, pisangnya mengandung banyak kalium? Kulitnya bagaimana? Boleh. Sangat bagus. Tapi kalau dalam jumlah besar itu memang repot. Kulit pisangnya harus banyak. Jadi, cari yang praktis. Kita harus proses untuk kasih halus kulit pisang, kan lebih ribet. Oke. Itu dari Sumatera, nampaknya. Dari Dina Tugatorok. Berikutnya, dari Ibu Herlina Pasuruan. Di sekolah banyak daun-daunan selain tanaman yang disebutkan tadi. Apa bisa dijadikan kompos? Sangat bisa. Sangat bisa. Yang penting hijauan-hijauan itu boleh dipakai. Kami memakai standar ini karena kita lihat unsur hara yang di dalam. Kami coba lab ya, Bu. Kita coba lab kompos yang memang labnya sangat mahal, jadi kami cuma bisa lab satu kali. Kita coba lab dengan kohe ayam dan campuran yang tadi itu kita bawa ke lab, itu K-nya itu 400. Artinya bahwa cocok untuk bunga dan buah, karena K tinggi, kompos yang kita buang. Memang labnya harus tiga kali, tapi kami coba satu kali dan sangat tinggikan. Dengan kombinasi bahan organik yang tadi kita buat. Jadi sangat bagus untuk tanaman-tanaman yang kita butuh buahnya, seperti tomat, lain-lain. Cocoklah kalau membuat kompos ini. Jadi intinya saya bilang tadi bahwa dalam membuat kompos itu intinya adalah gandungan unsur hara. Jadi kita kombinasi bahan organiknya untuk apa? Misalnya kita mau buah ya, kita kombinasi untuk K-nya tinggi. Untuk daun ya, kita kombinasi yang N tinggi. Kita untuk umbi, kita kombinasi yang P tinggi. Jadi tergantung. Tetapi sebenarnya semuanya itu kita bisa tergantung kandungan unsur hara. Semua bisa. Tertama hijauan, tanaman-tanaman hijau, kita bisa bikin kompos. Itu. Baik. Kita lanjut ya Pak. Ada pertanyaan mengenai kuhela gini dari Pak John mana ya. Tadi Pak John. Sebagai pengganti serbuk gergaji, berapa bandingan proporsinya dibanding kotoran hewannya Pak? Sama antara kotoran hewan dengan serbuk gergaji. Karena serbuk gergaji ini selain unsur hara yang ada di dalam, dia juga sebagai bahan pembenan tanah. Jadi kalau serbuknya terlalu kasar, itu cocok untuk lahan-lahan yang sifat liatnya tinggi. Jadi untuk sebagai bahan pembenan tanah juga. Jadi mengemburkan tanah lah. Di NTT terus terang, mohon maaf, kebanyakan kita tanah yang sifat liatnya tinggi. Yaitu tanah-tanah hitam yang kerap air dan sifat liatnya tinggi. Sehingga perlu bahan-bahan pembenan tanah. Baik. Pertanyaan berikut dari Bapak Hartanto. Kalau kohe diganti dengan pupuk kandang, apa bisa Pak? Kohe itu pupuk kandang sudah, Bu. Oh. Tapi kan maksudnya pupuknya beli. Jadi kohe yang dimaksud Bapak bukan yang itu Pak? Cirit. Oh, kohe ini kepanjangan dari kotoran hewan. Hewan, betul. Cirit Bapak Bapak. Oke, oke, baik. Sama ya Pak Hartanto. Itu ternyata kotoran hewan. Hanya istilah aja, Bu. Istilah. Iya. Lebih keren ya. Kayak bahasa India. Oke. Pak, tentang daun ketapang tadi sebagai bahan. Harus daun segar atau daun ketapang yang kering? Tadi sudah dijawab. Semakin kering, semakin kering. Boleh kering, boleh yang kering, boleh yang basah, boleh yang masih mentah, boleh. Yang penting dicacah kasih halus dia. Lebih bagus pakai mesin pencacah, itu sangat bagus. Kan dia lebih hancurnya. Sehingga apa? Tujuannya adalah untuk proses fermentasinya lebih cepat. Oke. Ada pertanyaan juga dari Pak Sudarsono. Saya punya tenak sapi dan kambing. Bisakah hanya berbahan kencing lembu dan kotoran kambing saja sebagai bahan pupuk kompos, Pak? Bagaimana? Kalau kencing itu cocoknya untuk bikin hormon. Nanti di berikutnya kita belajar hormon ekosin. Bagaimana dengan dekomponsernya, Pak? Kalau kencing, bisa sebagai dekomposer. Oke. Arti dekomposernya tetap pakai ekosin. Oke. Jadi, Pak, tetap harus Pak Sudarsono bikin ekoensim dan dari ekoensim. Lanjut dari Pak Thomas AE. Selamat malam dan salam kenal Pak Hairil Malelang. Semoga selalu sehat. Ijin, Pak. Nomor Bapak ditanya ini, Pak. Udah langsung nanti saya kasih ya. Pak, Pak Thomas tolong ini kepada saya ya. Pak Thomas tolong langsung aja catat nomor saya. Siapapun yang mau, 0821-1288-1962. Nanti saya kasih nomor telepon Pak Malelang. Ini mau jadikan salton kayaknya, Pak. Nah, lanjut. Sial. Aduh. Lanjut Pak. Apakah bisa diaplikasikan kepada semua jenis tanaman? Apa harus dicoba sedikit dulu untuk mengetahui efeknya? Sangat bisa. Sangat bisa. Apalagi dicampur sama pk cair. Ya. Silahkan bikin dan coba. Kalau tidak bagus dibuang aja. Coba aja. Ada pertanyaan nih, Pak. Kohe bebek ada unsur apanya yang tinggi, Pak? Kohe bebek sama dengan kohe ayam. Jadi ada makro. Yang penting jenis unggas, burung, bebek. Yang terbaik itu adalah kohe kelelawar. Kotoran kelelawar itu sangat bagus. Atau guano. Itu lebih lengkap lagi kalau kita mau pakai. Jadi unggas itu sangat bagus karena gandungan makro dan mikro. Ada pertanyaan dari Ibu Silvana dari Magelang, Pak. Kalau kita membuat kompos, bisa menggunakan EM4 murni, garis miring ECO NC murni, garis miring probiotik murni, tanpa dicampur dengan air dan molase. Hanya langsung saja disiramkan ke BO yang ada di dalam komposter. Kalau ECO NC tidak bisa. Tidak bisa ya? Karena ECO NC tidak bisa karena dia sifatnya asam. Nah, dia sangat bagus itu dalam konsentrasi tadi. Satu berbanding seribu, itu sangat bagus. Tapi kita pakai 10 liter, 10 cc per 10 liter. Jadi tetap satu berbanding seribu. Ibu Silvana, apa yang saya jawab? Dia akan bagus itu di satu banding seribu. Kalau teman-teman pakai dekomposer lain, itu juga bagus. Misalnya EM4, itu juga bagus. Tapi harus dicairkan dengan air. Kalau murni, bisa juga. Tapi proses dekomposernya tidak terlalu bagus. Dicairkan dengan air, ditambah molase untuk aktifkan kembali mikrobanya. Yang kedua, keuntungan ekonominya. Masa satu liter, kalau kita buat 10 ton, kita pakai berapa liter kalau pakai yang murni. Oleh karena itu, kita harus encerkan di air. Kalau ECO NC, kita encerkan 1 banding seribu, itu pH-nya 7,9. Sangat mendekati sempurna. 8. Karena pertumbuhan tanaman itu 6 sampai 8. Di Thailand itu petani-petani punya pupuk itu pH-nya 8. Saya coba tes, memang alatnya sederhana ya, Bu. Kami pakai alat pH-nya itu 7,9. Ada yang 7,6, ada yang di bawah. Alat pH ini tergantung kalibrasi. Tapi untuk sementara yang kami tes itu 7,9. Sangat pasis. Jadi basah ya. Itu, Bu. Kita lanjut. Semoga menjawab ya. Yang berikut, Ibu Miria Endang, menanyakan mengenai kompos. Kompos pada waktu ditutup itu diletakkan di tanah atau ada alasnya gitu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kita bisa pakai alas. Boleh, itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau kita di pedesan, ya langsung di tanah saja. Intinya adalah di samping-sampingnya itu kita harus tutup rapat sehingga dia un-aerop proses fermentasinya. Nanti pada saat proses fermentasi satu beberapa jam saja, dia sudah boleh panas. Timbulnya panas ini yang, itu artinya proses pengurahan berlangsung sempurna. Nanti caranya, waktu kita sudah tutup rapat, beberapa jam kita masukkan, buka, kita masukkan tanah, tangan, itu ada tangan terasa panas. Itu berarti sudah mulai proses fermentasi. Proses pengurahannya sudah mulai berlangsung. Yang bagusnya kita juga boleh pakai pH tanah, kita cek pH-nya. Biasanya kalau sempurna betul, pH-nya 8. Itu sangat bagus. Jadi tergantung kita. Kalau kita cek pH-nya 8, itu sudah sempurna komposnya. Pak Charles, saya mau tanya, apakah boleh dibikin bidang berlubang di bawah tanah, lalu ditaruh di dalam tanah itu, baru ditutup rata dengan tanah? Boleh. Sangat boleh. Kadang orang pengeposennya pakai bak. Bikin bak terus masuk. Tapi kalau kita dipedesankan tidak praktis. Mendingan bikin di atas tanah, sehingga panennya gampang. Intinya adalah, intinya adalah, dia prosesnya harus tertutup rapat, dan tidak boleh kena sinar matalah hari langsung. Dia di bawah pohon, atau di dalam rumah, boleh. Jadi, teduhlah. Tidak boleh kena sinar matahari langsung. Kalau di rumah-rumah, kalau hanya untuk kompos sedikit-sedikit, begitu, dari bekas-bekas sampah rumah, kan kalau acak-acakan dimarahin suami, Pak. Jadi, mungkin bikin lubang. Oke, atau? Boleh. Boleh. Boleh bikin lubang, terus masukkan komposnya, dicampur EE, terus dibiarkan, tutup, biarkan. Ada yang pakai bak, segala, tergantung lah di lapangan. Kalau ada bak, pakai bak aja. Tapi, kita kan kerja di pedesaan. Nah, di pedesaan kita cari yang praktis. kapan petani mau bikin bak, kapan ini. Seperti, intinya bahwa terpal kasih mereka bikin, sehingga gampang. Kalau tidak, nanti mereka tidak mau melaksanakan. Itu. Oke, baik. Menjawab, Pak. Pak, ada pertanyaan, kapan kita memberikan penggunaan kompos di sawah? Kalau saat banjir gimana? Misalnya ditaruh kompos, nanti bisa terbawa air dong. Itu pertanyaan dari Pak Paulot. Ya, bagaimana Pak? Dikasih kompos ya, jangan saat banjir loh. Kalau banjir, mungkin kita bisa tanam padi. Jadi mungkin, yang normal-normal. Pak, kalau sawahnya banjir, tidak mungkin kita meletakkan kompos, gitu ya? Ya, intinya tidak banjir. Selesai banjir, boleh pakai kompos, terus nanti dibalikkan. Tanahnya akan semakin gembur, kalau kita kasih kompos. Kalau tidak, bisa juga pakai ekoinzim. Saya pro di tanah, untuk penggurang tanah. Benar-benar hidupkan mikroba tanah. Intinya kita menambah unsur hara di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman itu tercukupi oleh unsur hara. Ini ada pertanyaan dari Ibu Turut. Ibu, sepertinya Ibu atau Bapak ya. Kayaknya Ibu Turut. Apakah lah kohe burung merpati bisa digunakan? Karena teman saya, budidaya, begini Pak pertanyaannya. Waktu budidaya, terus dibuang langsung ke tanaman, maka efeknya tanamannya pada mati karena panas. Makanya dibikin kompos ya Pak ya. Silahkan dijawab. Bisa. 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 Kohe burung bisa. Justru bagus kalau burung, unggas. Ya, yang penting jenis unggas. Burung, bebek, ayam, itu sangat besar. Oke. Pertanyaan Ibu Buda ini, Pak Buda Wijaya, sudah dijawab ya. Daun kering boleh. Lalu, bisakah rumput-rumput, ini pertanyaan dari yang lain Pak, Pak Kosma. Bisa rumput-rumput yang tumbuh banyak, bila dicabuti dan ditumpuk, lalu dibuat kompos. Atau rumput-rumput yang... Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi, rumput-rumput dicaca. Yang penting dicaca kasih halus, sehingga proses pengemposannya tidak terlalu lama. Dicaca. Campur kohe. Sudah, tinggal kasih ikuensi, dan bisa jadi kompos. Mungkin itu. Oke. Ada pertanyaan, Pak, ukuran karung yang Bapak terangkan tadi, karung ukuran berapa kilo? 50 kilo? 25 kilo? Iya. Biasanya itu ukuran 40 kilo karungnya. Kalau kita isi, dia berat sekitar 25-25 kilo. Karena kompos, kohe tidak terlalu berat. Ada pertanyaan kembali dari Bapak Kodir. Ijin bertanya, ampas EE, apakah bisa dicampur dengan bahan-bahan kompos yang tadi disebutkan? Bagaimana perbandingannya? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi, ampas-ampas EE itu di blender. Justru ampas EE ini cukup bagus juga. Jadi di blender, jadi kita tetap, kita pakai 10 cc. Kan dia sudah halus ini. Cair dia. Jadi halus. Itu pakai 10 cc untuk tambahan di EE-nya untuk kita pakai. Bikin di kompos. Jadi kita tinggal siram di kompos. Tapi dosisnya tetap sama. 10 cc. Jangan kelebihan. Oke. Berarti, Pak, dicampurnya itu dengan... Boleh juga. Jadi cairannya. Ukurannya sesuai dengan... Biasa di blender. Di blender. Blender dia, baru kita campur. Kan kalau di blender, dia sudah halus. Jadilah cairan EE juga. Oke. Boleh. Ada pertanyaan dari Anastasia, Pak. Bagaimana penerapan pupuk EE ini pada media tanam kecil, misalnya baru bikin bedeng, atau di tanaman-tanaman hias, gitu. Apakah caranya sama, tinggal dicampur dengan tanah, baru dimasukkan ke polybag, atau ada cara khusus? Ya. Jadi untuk kompos, tinggal campur aja dengan tanah, masukkan di polybag. Jadi tadi dosisnya, satu bagian kompos, dua bagian tanah. Jadi misalnya tanahnya dua ember, komposnya satu ember, dicampur, terus kita masukkan ke polybag. Sebagai media tanah. Kalau di BDM, biasanya, kan biasa di BDM, terus kita bikin lubang. Lubang-lubang. Atau kita bikin jalur. Per dua meter itu, lima sampai tiga kilo. Lanjut ya, Pak. Ibu Dwi Hasuti. Untuk batang pisang yang dipakai, bagian mana? Saya jawab ya, Pak. Seluruh batang pisang. Seluruh batang pisang, boleh. Termasuk umbinya kan, Pak? Boleh. Umbi pisang, Pak? Tapi. Apa, Pak? Boleh. Tapi kalau, apa, umbinya agak sedikit keras. Sehingga kalau kita masukkan di pencacah, agak sedikit sulit. Lebih bagus batang pisangnya. Karena kalau masuk di mesin pencacah, dia bisa hancur halus. Nanti, rebung pisangnya itu kita bisa bikin MPK. Sebentar. Di materi kedua. Oke. Pak, kalau kohe gajah, bagaimana, Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Gung. Sangat bisa. Saya kebetulan diminta nanti untuk ngajar kompos di orang-orang kebun binatang yang kelebihan kohe gajah. Bisa. Bisa ya, Ibu Gung. Nah. Ibu Gung nanti. Mereka di kebun binatang banyak kohe gajah. Nah, Pak. Ada pertanyaan begini. Tadi Pak Sugeng menjelaskan EE yang baik itu sampai usia 6 bulan. Katanya semakin lama, semakin bagus. bagaimana bisa dijelaskan? Bagus kalau diaktifasi karena dia smart, ya. Coba, Pak Sugeng, tolong dijawab. Yang usia di bawah 6 bulan itu bagus. Bagus untuk jadi kompos. Jadi kompos. Kompos, ya. Tapi kalau digunakan kegunaan lain, tentunya makin tua, semakin bagus. itu. Kenapa makin bagus, Pak? Boleh dikatakan. Ya, karena reaksi-reaksinya sudah berjalan dengan lebih lengkap karena waktunya lebih lama, ya. Tapi kalau pada kita membuat kompos, kan di situ kita perlukan bakteri, mikroorganismenya yang masih banyak yang masih hidup, gitu, kan. Jadi, tujuannya berbeda, betulnya. Ini ada masukan. Oke, ini menjawab sekali, Pak. Sudah jelas, ya, Ibu. Tadi pertanyaan dari Ibu Sukono atau Bapak Sukono, ya. Ada ada tambahan lagi? Maaf. Nah, ini Pak Henki, tolong bantu saya. Ini masukan dari peserta. Tolong dikasih kesempatan pertanyaan bagi yang raise hand. saya tuh menggunakannya HP. Jadi, di HP saya tuh saya tidak melihat raise hand-nya, gitu. Apakah boleh dibacakan? Pak Sudarsono, ada. Pak Sudarsono, itu. Raise hand. Langsung aja, Pak Sudarsono, silakan tanya. Pak Sugeng, masih ada tambahan lagi atau bagaimana? Ya, itu, Bu. Pak Sudarsono mau. Pak Sudarsono, silakan. Silakan, Pak Sudarsono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya sebetulnya yang bertanya tadi tentang kotoran kambing, Pak. Jadi, saya kebetulan punya ternak. Jadi, selama ini yang saya gunakan untuk campuran eko-enzyme itu saya campur dengan hanya kotoran kambing, Pak. Atau air seni kambing tadi, Pak. Nah, jadi kalau hanya kotoran kambing itu apakah bisa, Pak? Itu aja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Oke, Pak. Jadi, tidak dicampur dengan yang lainnya, Pak. Jadi, hanya kotoran kambing, saya kasih eko-enzyme dengan formula yang Bapak katakan tadi, kemudian dengan molase, Pak. Hanya itu aja, Pak. apakah itu tidak beresiko ketanaman, Pak? Tidak. Sangat bisa. Kotoran kambing ini cocoknya biasanya untuk umbi-umbi jahe, segala macam. Sangat bisa. Sekarang yang kami maksudkan ini kelengkapan unsur hara, sehingga kita kombinasinya diperbanyak. Jadi, ada N, ada P, ada K, sama mikron. Jadi, sangat bisa. Kotoran kambing sendiri, boleh. Silahkan. Tidak masalah. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Malam. Ini ada tanya. Ibu, saya rest hand dari tadi. Ini Zoom pertama kali saya yang rest hand jadi belakangan. Maaf. Silahkan. Biasanya kalau Zoom itu yang rest hand diutamakan, didulukan, kemudian dibacakan seberapa. Betul, saya tidak tahu tidak bisa membaca rest hand. Saya minta kelepasan. Nunggu dari tadi sambil gergetan. Silahkan, silahkan. Oke, Kohe. Pertama Kohe. Tadi Ibu baru tahu ternyata Kohe itu kotoran hewan. Oke. Kenapa Kohe? Kohe adalah proses fermentasi tersempurna yang terjadi. baik yang dibuat oleh manusia maupun hewan. Kenapa? Di dalam usus kita dan usus hewan itu banyak mikrob yang menjadikan itu. Di Jerman sana, mahasiswa Indonesia menemukan bahwa Kohe manusia dipakai pengobatan. Juga kalau untuk tanaman sudah lama. Hanya etik saja. Morality. Apakah itu nanti bisa diterima oleh badan pangan dunia atau tidak. kembali ke Pak Charles. Selama 14 hari itu tutup tidak dibuka. Temperaturnya berapa ya? Rata-rata 30 sampai 40 derajat. 30 sampai 40 derajat. Kami rata-rata di NTT di hutan ini tidak ada alat tes temperatur. Tapi kemarin kami kerjasama dengan teman-teman dari plan proyeknya itu proyek green skill bagaimana membawa anak-anak milenial menjadi petani itu 30 sampai 40 derajat. Cukup. Sangat panas. Tapi biasanya Pak ini kalau misalnya dia terlalu panas kita boleh beberapa kali kita buka juga boleh. Buka dibalik-balik boleh. Tapi pengalaman kami di lapangan pengalaman kami di lapangan kami tidak perlu buka. Nanti di saat terakhir saat terakhir kita lihat jamur putihnya sudah tumbuh kita buka dan kita balik kita angin-angin dia selama satu hari suhunya kembali normal kita boleh kurangkan. Oke. Jadi ada Hiva yang tumbuh selama 14 hari itu jadi setuju. Kalau tadi dengan komposisi perbandingan itu lalu kalau kita duplikasi dia menjadi 10 atau 20 kali lipatnya juga begitu 14 hari ditutup saja. Ya. Seperbanyak itu. Kayak kemarin yang Pak Charles sekali bikin satu ton itu juga begitu ya. Ya. Betul. 14 hari. Oke. Tapi semua tetap dalam kondisi dicacah ya harusnya ya. Ya. Memang harus dicacah. Karena terus terang kalau tidak dicacah proses fermentasinya agak lama karena penguriannya itu. Memang oleh bakteri penguriannya mesti artinya bahannya harus lebih halus sehingga proses fermentasi bisa dipercepat. Terus tidak boleh terlalu basah juga. Terlalu basah berarti kita harus geser proses fermentasinya lebih lama lagi. Artinya kalau misalnya dia kohe baru yang kira-kira umur 1-2 hari itu kan masih basah dia. Apa sebaiknya pakai kohe yang sudah agak lama atau bagaimana? Ya. betul. Yang kohe yang lebih lama itu lebih bagus. Kalau agak masih basah bisa tapi kita bisa bikin lebih lama lagi. Jadi 21 hari kita tambah. Tambah 21 hari. Setelah itu kita pakai utamanya decomposing-nya EE. Saya tahu Pak Charles ini sebelum main EE dia sudah pakai decomposing lain untuk proses membuat kompos bokasi itu. Ada perbedaan yang signifikan antara EE atau pakai decomposter lain? Sangat sangat berbeda. Kalau kita pakai EE lebih halus dan apa ya kalau kita lihat kita pakai di tanaman respon terhadap pertumbuhannya cukup lebih bagus. Memang ini perlu dibuktikan tapi pengalaman di lapangan seperti itu. Oleh karena itu maka kami beralih. Saya banyak decomposer saya sudah pakai. Ada M4, ada Bio7, Bio3, segala macam. Kita coba banyak. M21. Ada probiotik. Bahkan kami bikin probiotik padat atau kita sebut dengan bakteri padat kita pakai. tapi selama ini setelah menggunakan EE lebih bagus. Oke. Ada pernah bikin kalau misalnya menggunakan EE. Nah standarnya EE ini dengan lima varian atau lima jenis antara buah dan sayur. Kemudian dalam perjalanannya ada saja kawan-kawan yang bikin EE. Oh aku lebih suka yang pakai buah karena baunya kalau aku pakai sayur baunya kurang enak. Pak Charles pernah nggak bikin atau observasi yang EE kita pakai untuk kompos ini yang EE dari buah saja kemudian ada lagi EE yang dari sayur-sayur saja. Itu bagus mana dia untuk dikomposter? Kebanyakan saya bikin EE tidak buah campuran buah dan sayur dan di atas 10 di atas 10 macam bahkan yang terakhir kami ada bikin yang 76 macam tapi kita belum coba untuk pengemposan saya yakin yang 76 tidak usah pakai pengemposan langsung penyemprotan ke tanaman pasti pertumbuhannya bagus 76 macam apa saja sangat baik jadi kami bagi atas tiga ada buah ada sayur ada rempah dan ada tanaman obat jadi daun-daun dari tanaman obat jadi kita ada bagi tiga oh begitu oke baik kita masih lihat dengan pak siapa yang tadi maaf saya bayu 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 ini kayaknya di pang oke baik bayu saya tanya pak sugeng apakah ada masukan mengenai bagaimana dengan EE yang hanya dari buah saja atau buah dan sayur atau yang tadi campur bumbu bumbu apakah ada masukan dari pas mengenai efektivitas dari komposisi pembuatan EE nya itu baik jadi Pak Bayu ya kita tidak menyarankan EE dari sayur saja jadi yang kami sarankan adalah boleh pakai sayur tapi maksimal 20% itu pertama jadi jadi buah minimal 5 jenis kemudian boleh dicambur sayur maksimal 20% dari total PO nya oke ya bumbu bumbu nah kalau bumbu ya kita mesti ingat bahwa bahwa fermentasi ini kita menggunakan mikroorganisme cuman kadang-kadang ada beberapa bumbu itu mempunyai sifat yang antibakteri nah saya khawatir ini akan mengganggu fermentasi tersebut ya kontra jadi saya sendiri saya terus terang waktu saya pulang dari Australia ini maaf bukan karena apa-apa perut saya sangat sensitif jadi saya tidak bisa makan kecuali yang panas atau hangat jadi kalau sudah satu jam di udara terbuka makanannya sudah dingin saya sakit perut kecuali masakan padang itu saya biarpun dia dingin saya tidak sakit perut setelah saya pelajari ternyata justru apa bumbu-bumbu itu yang diracik oleh untuk makan madang itu karena banyak mengandung rempah-rempah itu nah itu ternyata merupakan pengawet alami itu yang sangat sangat luar biasa nah jadi saya khawatir tadi Pak Kairi kalau memasukkan beberapa rempah nah ini jenis rempah apa jadi sebaiknya saya sarankan jenis rempah yang tidak banyak mengandung antibakteri supaya tidak kontraproduktif itu ya Pak Bayu ya kunyit salah satunya yang kontraproduktif dengan itu ya saya khawatir jadi misalnya saya posting di grup itu limonen itu limonen yang terdapat pada pada kulit jeruk itu juga juga sebagai antibakteri jadi kalau dia terlalu banyak kita masukkan ke dalam ekoensim ya itu nanti akan mengambat pertumbuhan fermentasinya jadi memang wanginya akan keluar karena itu mengeluarkan wanginya bukan karena fermentasi tapi karena ekstraksi biasa atau disebut mirus ya jadi 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 kita mesti harus super hati-hati di dalam masalah ini terus saya rasa begitu begini terima kasih banyak memperkaya pengetahuan kami jadi Pak Bayu dan teman-teman semua Pak Sugeng ini peneliti ya nanti kalau perlu Pak Sugeng minta diteliti lebih detail lagi yang mana saja bumbu-bumbu yang antibakteri misalnya mericaka atau apa ya karena kalau kita melihat misalkan produk-produk yang bisa membuat imun tubuh misalnya jahe atau apa ya apakah itu juga antibakteri nantilah itu PR berikut Pak Sugeng ya baik kelihatannya sementara pertanyaan ya ya Agus Waloyo udah resen dari tadi nah silahkan langsung yang yang ini yang resen ya Pak ya silahkan Agus Pak Agus Waloyo ya ini terima kasih diberi kesempatan ini sangat menarik sekali pembahasannya terutama mengenai kaitannya dengan pertanian ya jadi yang pertama apakah bisa dalam pembuatan kompos itu itu hijauannya kan tadi disarankan pakai gamal lamporo dan martin ya itu kita pakai jenis dari misalnya kacang tanah ya daunan kacang tanah terus kacang-kacang kacangan yang sifatnya kayak kacang panjang gitu ya kebetulan di di tempat saya itu banyak sekali apa warga yang menanam seperti itu nah itu kalau bisa itu mungkin bisa menggantikan apa hijauan yang dari lamporo atau gamal itu terus yang kedua mengenai pencairan ekoenzim untuk pembuatan kompos kalau kita menggunakan air kolam jadi air kolam itu mungkin juga kandungan kandungan sisa-sisa pakan itu kan banyak jadi itu apakah bisa membuat kualitas kompos itu akan lebih bagus apa bagaimana saya juga kurang mungkin ya Pak Sukeng yang bisa menjelaskan juga mengenai pemakaian air kolam kolam ikan ya terus juga saya tempoh hari ini juga pernah saya lihat di waktu saya pertama kali mengenal EE itu waktu itu kalau nggak salah di suatu sawah orang itu menuangkan suatu cairan dari apa dari tanki bukan tanki jerigen gitu ya saya kemarin juga akan nyoba seperti itu tapi khawatir malah asamnya tinggi kebetulan saya mendapat ilmu sekarang ini dari Pak Kairil itu ternyata harus dikomposkan dulu jadi tidak digunakan langsung seperti itu terus untuk kocor tanaman-tanaman misalnya tanaman Pak Lawija gitu apakah bisa dengan perbandingan satu seribu saya khawatirnya juga ada berapa kali saya coba yang di dalam pot ya tanaman-tanaman itu kok malah ya apa selayu gitu mohon bisa di di diberi pencerahan Bu terima kasih terima kasih Pak Kairil Pak Siko Pak Charles ya baik dengan Pak untuk untuk daun kacang itu sangat bisa daun kacang ini bagus juga dia dia hormon ada bagus juga kita bikin hormon pakai daun kacang boleh kompos sangat bagus untuk kompos daun kacang jadi bisa intinya dicacah terus dicampur pohe fermentasi dia yang berikut untuk air kolam saya belum punya pengalaman untuk air kolam tapi kalau misalnya air kolam di kolam itu kita kasih dan kita kasih kita kasih misalnya ada beberapa pupuk organik cair yang bisa dikasih ke kolam saya yakin bisa karena terus terang di kolam ini sekarang untuk rasa ikan biasanya dikasih beberapa pupuk organik cair di kolam tapi kami di NTT kebanyakan itu dikasih EE saja itu ternyata setelah dikasih EE di kolam dengan konseptrasi 1 banding 1000 itu dia dapat mempercepat pertumbuhan pakan alami yang ada di kolam selama ini pakan alami di kolam itu tidak bisa tumbuh tidak bisa tumbuh kenapa? karena tanah-tanah kita di sini banyak mengandung kapur sehingga sulit tumbuh pakan alami ternyata kita kasih EE dalam konsentrasi 1000 itu dalam waktu 2 hari pakan alami bisa tumbuh akhirnya apa? sekarang dinas perikanan untuk kolam-kolam ikannya mereka pakai ekonzi saya support ekonzi untuk mereka pakai itu bisa tumbuh yang kedua dia ternyata juga bisa menambah oksigen terlarut di dalam kolam sehingga tingkat kepadatan kolam bisa ditambah terus bisa ikan kalau kita di sini kebanyakan ikannya itu kalau pada musim hujan itu matanya itu darah terus mati ikannya setelah dikasih EE ternyata tidak tingkat kematiannya hampir 0 jadi itu sangat bagus terus konsentrasi 1 banding 1000 kalau misalnya kita semprot memang tanaman-tanaman hordi sayuran umur pendek itu sangat peka kalau misalnya dalam konsentrasi 1 banding 1000 tidak bisa kita bisa naikkan konsentrasinya bisa 1 banding 5000 atau 1 banding 10.000 untuk penyemprotan dan kocor boleh dinaikkan jadi kita bisa naikkan konsentrasinya mungkin itu ya Pak Agus Waloyo oke mungkin tambahan dari Pak Suki terahannya Pak terima kasih ya makasih Charles itu kolam pakai kolam tanah ya tidak kolam ini kolam pakai apa semen semen oh kolam semen semen terpal rata-rata di semen sama terpal oh baru yang tumbuh pakan alaminya apa dia asola nabdia orang orang perikanan bilang saya juga tidak paham itu tapi bilang nabdia nabdia apa nabdia ya oh caranya begini Pak jadi kolam dikasih kompos dikasih kompos satu karung satu cirit ayam itu dikasih lubang ikat dia kasih lubang terus taruh di kolam kita isi air sedikit kurang lebih 80 cm airnya terus kita tutup dengan daun pisah terus kasih ee nanti dua hari itu pakan alaminya sangat banyak ini juga merupakan temuan dari teman-teman di perikanan mereka juga sedikit kaget selama ini sulit kita tumbuhkan pakan alamin karena terus terang tanah-tanah kita mengandung kapur ternyata bisa tumbuh dalam waktu dua hari itu luar biasa akhirnya mereka sekarang pakai ekoenzim untuk mengambilkan makan alaminya jadi setelah kasih ekoenzim air kolam itu baru tutup dengan daun pisang jadi begini kita kasih masuk kompos atau cirit ayam yang sudah matang dikarung kita lubangi kita masukkan di kolam dengan air kita masukkan terus tutup daun pisang kita kasih E dalam konsentrasi 1 banding seribu biarkan selama dua hari nanti pakan alamin tumbuh daun pisang sama kompos kita diangkat terus kita tambahkan air masukkan ikannya bidet ikan pakai ikan apa yang sakit kita disini kebanyakan lele apa gurami nila patin oke ya jadi waktu kasih di atas daun pisang bukan di air tidak di air semua di air baik makasih saya tanya ke dinas perikanan kenapa pakai cirit ayam supaya agak sedikit hangat airnya itulah pengalaman di lapangan air pakai air apa akhirnya teman-teman karena bisa tumbuhkan pakan alami itu akhirnya teman-teman dari Kalimantan juga belajar itu mereka akhirnya pakai juga di Kalimantan karena sulit juga menumbuhkan pakan alami itu mungkin itu ya oke oke baik ya buken nih saya kembalikan oke baik kelihatannya kita masih harus membahas segera mengenai NPK kita selesaikan setelah itu baru lanjut lagi kalau enggak bertanyanya tambah banyak ya dan saya rasa sudah cukup mewakili cukup banyak jawaban oke silahkan untuk memulai penjelasan tentang cara pembuatan NPK Cahit bagus mau bertanya bu ya bagus tapi waktunya sekarang jam 9 kurang 10 nah kita sepakat ya untuk tetap lanjut satu topik lagi saya kira tidak terlalu lama jangan dihambat dengan pertanyaan setelah itu baru kita tanya jawab ini bagus silahkan Pak Agus ini sudah mau bertanya ya silahkan Pak Agus ya selamat malam Pak sama Ibu Kenny kebetulan di lahan kami itu lahan perumahan Pak kebetulan perumahan kami itu tanahnya bekas tanah payo bagaimana pengolahan dengan tanah yang payo seperti itu untuk selama ini saya menggunakan komposisi tanah berat Pak untuk pengolahan itu tapi masih belum berhasil untuk tanaman yang kita tanam contohnya seperti mangga sirsat sama kelengkeng dan kebetulan ada beberapa temen juga menyarankan untuk memakai jakabah saya coba tapi tetap subur Pak untuk penumbuhan daun gitu tapi pada dasarnya bagaimana untuk pembentukan buah gitu kan bisa menumbuhkan bunga atau buah seperti itu dan kebetulan kami juga pembuatan komposnya itu menggunakan bekas sampah dapur juga daun-daun kering dari mimbo dari daun sirsat itu cara pengolahnya saya menggunakan campuran tanah yang bekas pake Pak bagaimana seperti itu terima kasih baik Pak Agus biasanya tanah-tanah seperti itu hampir mirip dengan intet iya sifat asam tinggi kurang oleh karena itu perlu pengemposan nah kalau kita sulit buah berarti kita naikkan komposnya di K nanti coba kombinasi dengan resepnya Pak Charles bisa kasih naik apa kalau memang di tempat itu ada kipahit itu sangat bagus karena K sangat mungkin tambah dengan kohe ayam supaya mikronya banyak sehingga bisa ini nanti bisa dicoba saya menggunakan kohe ini Pak kohe sapi yang sudah fermentasi lama sudah keujan mana sudah saya fermentasi pakai IM4 juga tambahan molasa setuju itu bagus kalau kohe sapi cocok untuk sayuran yang kita ambil daunnya contoh kangkung sawi itu bagus karena apa kohe sapi N-nya tinggi sekarang kita lihat kalau kita mau cari yang bunga buah berarti kita cari K-nya jadi kita coba membuat kompos dengan K yang tinggi kebetulan resep yang kami kasih ini adalah K- tinggi boleh dicoba kalau sampai misalnya tidak bisa berbuah kasih poster sudah supaya K-nya tinggi karena terus terang kekurangan K ini sangat berpengaruh dan di NTT rata-rata kurang K lengkeng itu susah berbuat mungkin itu ya Pak Agus terima kasih Pak baik sama-sama Pak kita sekarang bisa memulai penjelasan tentang cara pembuatan pupuk NPK jahil ekoensim silahkan dimulai Pak apa bisa dilihat Bu Kenny masih belum belum ada gambarnya belum muncul belum muncul nah ini Farmer is the future siapakah itu oke oke sudah mulai muncul ya oke ini materi kedua NPK cair ekoensim ini resep kami yang kami pakai selama ini memang agak sedikit pertentangan karena selain yang kita cari NPK kita ada masukkan pesticida jadi rempah-rempahnya kita masukkan nanti mungkin penjelasannya oleh Pak Sugeng saya sedikit pertentangan tapi apa pemakaian di lapangan sangat bagus untuk respon terhadap pertumbuhan dan ini kami bikin dan kami bagikan gratis terutama untuk padi luar biasa ini resep sebenarnya resep rahasia kami tapi kami bagikan biar supaya bisa dipakai oleh teman-teman di seluruh Indonesia kalau dianggap bagus sedikit penjelasan bahwa NPK itu adalah pupuk buatan yang berbentuk cair N dan PN fosfornya kalionya yang kita utamakan jadi unsur-unsur itu yang kita pakai tetapi kami kombinasi juga dia sekaligus juga ada pesticiden memang kalau kita lihat unsur-unsur tanaman ini saya tidak perlu omong yang tiga di udara dan tiga belas di dalam tanah tadi saya sudah jelaskan ada bentuk makro ada bentuk mikro kenapa NPK karena memang N dan T dan K itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak itu kenapa kita fokus ke NPK Kupuk NPK Ekoensib ini dibuat secara organik menggunakan bahan yang tersedia di sekitar kita kami selalu menggunakan bahan yang tersedia karena NPT beda dengan di Jawa semua ada kalau kita butuh ini kita ke toko bisa tapi kita disini tidak bisa musik ke kupang kalau tidak kita pesan online kapan sampainya tanamannya sudah mati pada proses pembuatannya menggunakan Ekoensib sebagai dekomposer dan dekomposer tambahan kami menggunakan yakun ini saya tidak bisa sebut manfaat NPK saya pikir teman-teman sudah pada paham nah ini bahannya jadi Ekoensibnya dua liter ada tembulawak ada serai merah ada kencur ada asam ada bawang merah bawang putih pisang bonggol pisang rebung bambu molasetebu air daun gamal susu yakult dan daun kromolema tadi kalau kromolema kita bisa ganti dengan kipahit daun gamal kita bisa ganti dengan turi dan lain-lain daun kacang bisa karena ada hormonnya di situ bonggol pisang kita bisa kita bisa ganti dengan batang pisang juga bisa atau bonggol saya pikir bahan-bahannya cukup tersedia nah dia punya pesticidenya kita dapat dari temuklawak kencur serai dan apa rempah-rempah lain nah ini dalam air 150 liter satu drum 150 liter itu semua bahannya itu 2 kg 2 kg hanya daun gamal dan kromolema untuk kita tingkatkan N K dengan P nya itu daun gamal nya 5 kg kromolema nya 5 kg untuk kita naikkan N dan K tergantung nanti kita mau gunakan untuk apa nah kita pakai satu drum blender pengaduk jadi bahan-bahan semua ini di blender kasih halus terus masukkan di drum drum 150 liter terus kita masukkan semua bahan terus kita fermentasi selama 12 hari jadi serangan secara buat nah ini fermentasi selama 14 hari minta maaf 14 hari nah ini fermentasinya bisa tutup rapat bisa pakai plastik jadi kita tutup dia ini MPK cair ekosimnya baunya wangi-wangi fermentasi jadi nah cara aplikasinya cara aplikasinya bisa digunakan untuk semua tanaman 500 dosisnya 500 cc bukan dua tutup botol aqua tapi dua dua gelas aqua gelas aqua itu sekitar 200 220 mili jadi taruhlah 500 cc berbanding 15-20 liter kalau tanki solo 15 liter tanki yang terbaru itu 20 liter itu kita bisa semprot di semua tanaman ini penggunaannya ini di pusat pelatihan pertanian terpadu yang ada di Soe mereka pakai kompos terus semprot pakai MPK ekosim ini papaya kulefermia lihat buahnya mulai dari tanah sampai di atas jadi tidak tinggi dia luar biasa penggunaannya resep ini dipakai nah ini papayanya Californian rasanya sedikit beda cukup panis sangat manis nah ini padi padi yang kita ini di Pulau Rote saya baru-baru kirim ke Pulau Rote mereka kasus kasusnya begini rata-rata bibit padi itu didapat dari Jawa Jawa dan ITB padi mereka setelah tanam itu kuning semua terus saya tanya bibitnya dari mana dari Impari Impari dari sana ternyata biasanya padi-padi di MPK bibitnya itu terkena virus namanya virus kuning atau virus tunggur setelah mereka tanam di sana kuning semua sudah pakai pesticida kimia dermabas mereka pakai dermabas karena virus ini disabarkan oleh faktornya mereka pakai dermabas faktornya mati tapi virusnya tidak nah kita coba pakai MPK ekonomi ternyata dia hijau kembali dan ini hasilnya mereka cukup bagian dan kami kirim untuk satu kecematan kami kirim ke mereka dan mereka pakai ada beberapa ini petani mereka kirim fotonya luar biasa tidak ada yang hampa dan tidak tahan terhadap berapa ini sangat bagus sekali ini di tomat kita pakai di tomat tomatnya luar biasa sangat bagus ini petaninya tidak pernah tanam tomat kita kasih ke mereka untuk diuji coba dia bingung mau dapat pupuk dari mana kita coba dengan MPK ini dicabai sementara petani-petani kita lagi pakai dan tidak pakai pupuk jadi kompos semprot dengan MPK ekonomi ini di sawi mereka pakai di sawi ini di wortel kita disini cukup panas wortel itu nanti tidak besar wortel sayuran ini terhadap ketinggian dataran tinggi wortel ini kita tanam di ketinggian 200 sangat panas tapi dengan penyemprotan MPK dan menggunakan kompos cukup besar wortelnya jumbo jadinya jumbo ini melon kita coba di melon brokoli brokoli ini juga ini kami ada bikin kompos di belakang brokoli brokoli ini juga sangat pekat terhadap ketinggian tapi kita tanam di dataran rendah yang cukup panas ternyata cropnya cukup besar biasanya kalau tidak pakai MPK dia stick dia dia tidak bisa mengembang jadi tidak bagus ternyata cukup bagus dan rasanya juga kita bawa ke pasar banyak yang banyak yang minta untuk pakai beli jadi harganya cukup lumayan di pasar jadi brokoli sangat bagus brokoli tidak perlu pakai apa-apa kita pakai kompos terus semprot dengan MPK nah ini kami produksi banyak-banyak kita bikin banyak-banyak bagi gratis ke petani kami bagi gratis saja ke petani kami kirim ke pulau-pulau karena terus terang mohon maaf kita disini sangat sulit pupuk akhirnya kami kirim ke petani-petani untuk bagi ini kami lagi pengembangan bawang bawang putih kita uji coba mau uji coba di bawang putih 150 hektare jadi per hektarnya kami kasih 20 liter untuk penyemprotan 4-5 kali jadi kita coba nanti mungkin dalam waktu dekat kita bisa lihat hasilnya sementara proses penanaman dan penyerima kami pakai di jirigen-jirigen kita pasang label dosis penggunaannya kita kirim ke petani dan itu sangat membantu petani-petani di pedalam mereka senang karena semprot di padinya bagus semprot di sayurannya bagus dan itu sangat membantu mereka di perusahaan jadi kita mencoba menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita jadi proses pembuatannya sederhan dan ini resep kami yang kami pakai selama ini dan kami sudah beberapa tahun ini kami pakai ada resep-resep lain yang kami bikin tapi untuk sementara NPK cair ekos ini cukup bagus kasus di pepaya kasus di pepaya itu disini kalau kita tanam pepaya kita tanam pepaya itu dalam beberapa dalam masa pertumbuhan itu tiba-tiba dia kuning semua pepaya dari daun semua kuning kita coba menggunakan NPK itu karena ada sifat pesticidenya kita semport dia dan siram di pohon ternyata dia kembali hijau ini yang luar biasa dari situ jadi untuk padi itu tidak kita tidak perlu pakai pesticiden lagi menggunakan NPK jadi sudah ini sangat bersih dan tidak ada yang hampel rasanya juga berbeda mungkin itu sedikit pengalaman kami saya tidak usah terlalu banyak apa cara pembuatannya sederhana sekali saya kembalikan ke Ibu Kenny baik terima kasih ya terima kasih banyak atas penjelasannya barangkali sudah ada pertanyaan ada nih yang raise hand ada pertanyaan ya silakan langsung deh yang raise hand ya Pak Agus silakan ya saya mencoba di sawah kawan saya di Denpasar luasnya seperempat hektare kalau kami bilang disini 25 are kemudian kita cobakan pakai ekoensim pada saat itu tanpa takaran jadi kami tuang saluran air kemudian dimasukin ke petak-petak sawah yang milik kawan saya ini karena petak sebelahnya punya orang lain kemudian kita block kita ulangi tiga hari kemudian dia meresap baru dibajak kasih lagi ditanamin nah pada saat mulai tumbuh 20 cm kita lakukan semprot-semprot disitu hal hasil panen pertama dari seperempat hektare atau 25 are itu menghasilkan gabah satu ton di petani atau bapak dari kawan saya ini mengeluh karena biasanya kalau menggunakan pupuk kemia dia dapat 1,4 sampai 1,5 saya memberikan hiburan untuk bisa menggunakannya lagi karena saya bilang ini baru kejadian pertama kita coba lihat panen kedua dan panen ketiga nah kemarin dua minggu yang lalu baru panen ketiga naik hasilnya menjadi 1,4 tetapi ada tambahan waktu itu kita gunakan PSB dan beberapa POC seperti casting seperti itu ada tadi yang bertanya kalau tidak salah Pak Agus ekoensimnya mau diapain kami belum apa-apain kami masukin aja ke sawah yang menarik disampaikan Pak Charles tadi waktu ada gejala kuning itu berapa kali dilakukan penyiraman ekoensim ke sawah dan ke papayanya Pak Charles itu pertanyaan saya terima kasih oke baik kemarin itu dari Pulau Rote Pulau Rote itu pulau terselatan di Indonesia paling selatan dan kebetulan petani yang minta itu di kecematan di Titik Nol itu paling selatan saya kirim lewat bis dari bis mereka jemput lewat laut 4 jam langsung dari 4 jam menyeberang mereka tunggu lagi mereka bawa dengan mobil ke lokasinya dia cuma semprot 1 kali dalam waktu 1 minggu langsung berubah jadi hijau akhirnya mereka minta lagi saya kirim kedua dan itu hasilnya tadi yang saya tunjukkan fotonya tapi intinya begini sebenarnya untuk menggunakan ecoenzim atau NPK ecoenzim di sawah itu caranya yang pertama konsentrasinya itu 1 banding 1000 caranya bagaimana kita bajak sawahnya kita semprot ecoenzim setelah bajak kita semprot baru kita rotari dia terus kita biarkan 2 minggu kenapa biarkan 2 minggu supaya mikrobannya berkembang di dalam tanah baru kita tangan nanti pertumbuhan padinya sudah umur padi sudah tumbuh 2 minggu baru kita semprot semprot lebih bagus itu semprot seminggu 2 kali tapi kalau misalnya kita malah semprot semprot seminggu 1 kali tapi kalau NPK itu enzim itu boleh semprot seminggu 1 kali kita dalam satu masa panen kita semprot 4-5 kali itu perubahannya luar biasa kadang petani kita malas juga semprot apalagi KDNTT mereka semprot pakai semprot yang manual tankinya pakai jergen bukan pakai tanki yang sudah bagus tankinya pakai jergen itu malas mereka kadang 1-2 kali semprot tapi itu hasilnya sudah luar biasa saya juga setuju memang penggunaan organik ketika kita punya sawah selama ini kita pakai kimia begitu kita berubah jadi organik pasti hasilnya akan turun tapi kasus kemarin di Sumba kebetulan saya punya anggota komunitas Ibu Mama Duta itu dia tanam pakai padi dia semprot ekwensi hasilnya 0,7 hektare dia luasannya 0,7 hektare itu dia dapat 5 ton dan tidak ada yang hampa sangat bersih nanti kami mau lihat lagi di tanam berikutnya tahun berikut kira-kira peningkatannya seperti apa saya yakin dia akan meningkat karena penggunaan kimia seperti itu jadi dia hasilnya akan semakin meningkat di tahun-tahun berikut dan penggunaannya akan makin berkurang di tahun-tahun berikut mungkin itu ya Pak Oke baik Pak terima kasih Bu boleh bertanya Bu boleh bertanya Pak Darsono Bu yang tadi Bu oh iya Pak Darsono ada masukan kan ada memang kita jadwalnya sampai jam 9 tapi kenyataannya selama ini bisa sampai jam 11 jadi saya boleh mohon izin untuk menutup setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab bebas sampai puas biasanya jam 11 karena dari host akan melakukan pemotretan jam 9 Pak begitu ya Pak ya mohon ditunggu Pak Hengki ya Pak Hengki silakan Pak Hengki untuk bantu untuk pemotretan ya Pak Halo ya ibu bapak arah-rah sumber bukeni terima kasih ya bagus sekali sharingnya karena memang kita jadwal kita jam 7 sampai jam 9 maka kita harus selesai karena mungkin sebagian teman juga sungkan kalau mau live meskipun acara ini bagus banget ya saya pikir gak ada yang mau live tapi ini sudah tapi sudah 25% live ya bukeni ya dari 300 peserta ini tinggal 230 sayang sekali kita belum mengambil foto semuanya yang tersisa tapi masih cukup banyak sih ini ada 10 layar ibu bapak mari kita foto bersama mungkin raise handnya diturunin dulu kali ya biar gak jelek ya di fotonya ya saya bantu turunin ya oke oke dan tolong jangan jangan ada yang chat dulu ya biar gak muncul nanti kita harus ulang lagi chatnya seperti biasa kita salam entrepreneur di dada ya tiga jari di dada salam entrepreneur semuanya melihat kamera tolong semuanya menyalakan kameranya ya agar kita bisa melihat bahwa ini masih ada orangnya bukan robot gitu ya jangan live dulu ya bapak ibu jangan live dulu setelah ini ya kita habis ini lanjut lagi kita akan lanjut boleh ya oke salam entrepreneur halaman pertama bu dui hastuti belum menyalakan kamera oke satu dua tiga ya kita cepat aja halaman dua satu dua tiga nanti fotonya akan dibagi di group ya halaman tiga tetap halaman entrepreneur satu dua tiga halaman empat halaman entrepreneur satu dua tiga halaman lima oke halaman lima tetap halaman entrepreneur kita gak tahu kita di halaman berapa ya halaman tujuh halaman terbena halaman mulai kembali ya baik ada 35 orang yang pada tadi pasun teman-teman ini pertanyaannya pasti bagus jawabannya pun pasti bagus jadi kita silakan terima kasih oke terima kasih sebetulnya Pak Malele atau Pak Arles saya sudah lama mengikuti Pak Pak untuk pembuatan pupuk menggunakan Evo Enzim baik itu di Facebook dan lain sebagainya gitu Pak nah hanya saja saya kebetulan petani sawit sama petani salah juga Pak nah jadi bagaimana penyemprotan untuk NPK cairnya tadi ke sawit sama ke salah Pak berapa berapa kali dalam sekali penyemprotan berapa hari dalam sekali penyemprotan mungkin itu saja untuk sementara Pak makasih baik silakan Pak oke seminggu sekali boleh atau seminggu dua kali boleh kalau misalnya salah terlalu tinggi dikocor aja di pohon dikocor dengan dosis tetap berapa 500 cc per 20 liter aja kita bisa kocor di pohon itu kalau untuk gambaran per pohonnya itu berapa liter Pak 500 cc per 15-20 liter bukan Pak maksudnya perbatangnya Pak untuk perbatangnya itu kira-kira berapa liter Pak apa perbatang gimana perbatang pohon sawitnya Pak kan tadi kita cor itu untuk perbatangnya itu kan tadi komposisinya 500 cc ditambah dengan 15 liter nah itu kan untuk dosisnya Pak sedangkan untuk perbatangnya itu berapa liter saya corkan ke situ Pak terima kasih Pak memang kami di entity sawitnya tidak ada salahnya tidak ada ya tapi begini pengalaman kami di 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 itu kita cocok per 20 liter air 500 cc siram di satu pohon kalau kalau kelapa Pak di sana kan ada kelapa sama 500 cc per 20 liter air per satu pohon ya ya terima kasih Pak ya mau dihitung tuh mahal atau Darsono ya oke Pak Darsono sawitnya berapa tahun ya ini mungkin ahli sawit Pak Bayu enggak saya berapa tahun usia sawitnya Pak sawitnya Pak Darsono umurnya ya Pak oh umurnya itu memang beragam Pak ada yang 10 sampai 15 tahun Pak nah sedangkan kalau sawitnya eh salahnya itu masih umur 7 tahun Pak oke ya di khasanah lain saya pernah baca-baca itu kalau umur-umur seperti itu Pak Darsono bisa mulai dengan 5 liter 3 sampai 5 liter di awal Pak per pohon per pohon ya Pak ya nah nanti Bapak amati atau kalau mungkin pohonnya banyak di klaster-klaster nanti mana yang 3 sampai 5 liter per pohon mana kemudian yang 5, 7 liter sampai 10 liter per pohon nanti dilihat pertumbuhannya tiap-tiap klaster itu dari sekian klaster Bapak bisa ambil kesimpulan kira-kira begitu nah itu 3 sampai 5 liter itu berarti per seminggu sekali ya Pak ya 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 seminggu sekali seminggu dua kali oke oke yang penting kita ada data pencatatan setiap apa yang kita lakukan nanti per klaster itu ditinjau setelah 3 bulan nanti Bapak lihat pertumbuhan perkembangannya oh jadi per 3 bulan sudah kelihatan itu ya Pak ya oke terima kasih itu Pak nah kita kembali ke penanya yang lain dulu ya boleh nanya Bu Bu Kenny terima kasih dengan Pak siapa Pak Tardio dari Kineri ya silahkan Pak Tardio acara ini apakah ada Youtube-nya karena tadi saya mencatat bahan-bahannya itu belum selesai tapi sudah hilang ada Pak ada ya nah siap nanti kami kirim materinya ya terus resepnya nanti dikirim ya satu lagi untuk pembuahan karena saya menyukai tanaman buah-buah unsur apa yang harus diperbanyak dalam membuat NPK cair ekoensim ini terima kasih unsur kali K-nya K-nya ditingkatkan saya coba di lengket kita naikkan K K ini bagusnya pakai kipahit atau kromolema tadi nanti misalnya masih juga dia belum kurang kita tambahkan telur jadi telur kita blender kita masukkan di NPK-nya terus kita pakai untuk penyemprot kipahit itu apa ya saya nggak mengenal itu aduh fotonya nggak ada ya dia biasanya di daerah lembab ya kayaknya di Bandung banyak kipahit di Bandung kipahit daerah dataran tinggi bunganya kuning ya betul daerah dataran tinggi di Bandung banyak kecuk oke pak nanti saya cari di Youtube terima kasih siap siap kita lanjut dulu ya bunga matahari hutan kipahit itu bahasa latinya titonia itu titonia ya titonia betul titonia bu geni maaf bu geni ya monggo ya makasih atas latinya terima kasih sudah diberi kesempatan Pak Malila saya ingin tanya itu untuk pemakaian komposnya itu pada awal apa nanti setelah kita pakai kompos itu selanjutnya bisa kita tambah atau berapa kali berapa bulan sekali kita tambah lagi atau gimana itu masalah kompos ya untuk masa MPK-nya itu kalau tadi udah semprotnya itu cuma khusus daun atau seluruh seluruh tanaman jadi batang daun itu disemprot gitu kalau dikocor tadi mungkin untuk pohon-pohon besar bisa dikocor karena kita enggak sampai nyemprot nah itu sebaiknya bisa diaplikasikan penyemprotan sama kocor atau salah satu terima kasih Pak Malila selamat malam baik untuk kompos itu di awal jadi sebagai media tanamnya di awal jadi kita bisa pakai di awal nanti setelah panen kita gunakan lagi kompos tapi biasanya penggunanya akan semakin menurun terus semprot semprot itu biasanya di daun bisa semprot bisa kocor jadi semprot di daun kocornya bisa boleh waktu penyemprotannya biasanya di bawah jam 9 atau di atas jam 4 mungkin itu itu kan karena tempos kan ini untuk tabulan pot Pak Malila untuk tabulan pot otomatis kan kita enggak panen istilahnya kan kalau panen tetap begini betul betul kalau tabulan pot nanti lihat nanti lihat biasanya tabulan pot kebetulan saya di rumah juga banyak tabulan pot itu setahun sekali kita biasa ganti jadi dilihat dari pertumbuhannya kalau bunganya udah dirasa kurang berarti tinggal kita bongkar lagi ganti biasanya setahun sekali saya di sini setahun sekali saya bongkar saya ganti semua tanah oh iya makasih Pak Malila ya ya makasih Bu oke kita lanjut lagi Pak masih ada pertanyaan Pak siap kalau untuk tanaman anggrek bagaimana ya apakah bisa untuk menumbuhkan bunganya bagaimana caranya maturnungun sangat bisa sangat bisa kebetulan kami di sini ada di pusat apa pertanian terpadu itu ada anggur hijau biasanya tanam anggur untuk bikin wine di sini karena di sini kan ada wine ada sopi sopi itu minuman tradisional orang di sini dari lontar sama kalau wine dari anggur nah itu pakai kompos waktu tanamnya pakai kompos terus penyemprotan buahnya sangat banyak ini ke bunga Pak berarti pakai yang kaknya dibesarin ya Pak ya iya dibesarin kalau tambah telur lagi lebih lebih bagus lagi tambah telur telur kan mahal telur kan mahal telurnya kan mahal ya satu drum MPK itu biasanya 12 butir telur kita blender semua kulit sama telur-telurnya kita blender masukkan di drumnya jadi 150 liter air itu kita masukkan semua di situ baik ini juga ini juga sangat bagus kita bisa jadikan usaha jadi kalau di sini satu per 20 liter itu 200 ribu satu jerigin orang-orang jual 200 ribu tapi kami biasa kasih gratis karena kesian petang karena bahannya gampang karena di sini rempah-rempah bahan-bahannya enggak beli kita tinggal ambil-ambil aja di sungai itu ada tumbuh-tumbuh E.E. pakai molase E.E. pakai molase apa gula merah? gula merah di sini molase tidak ada di sini oh tidak ada molase di sana molase kami kirim dari Jawa oh begitu iya nanti mungkin tahun-tahun depan mungkin sudah ada molase tapi di Sumba pabrik debunya baru mulai bangun kita di sini gulanya gula lontar gula lontar dia cair seperti molase sangat bagus di sini gula lontarnya cair dan gula lontar padat leperingan ada sangat banyak di sini karena lontar cukup banyak oke buku ini oke masih ada pertanyaan ini penting nih Pak apakah buku NPK cair E.E. ini bisa diterapkan pada tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik dan dosisnya apakah 1 banding 1000 buku saya tidak punya pengalaman tapi teman-teman di pusat pelatihan terpadu mereka pakai juga tapi sebagai tambahan karena belum bisa menggantikan edimix nutrisi yang lengkap jadi mereka pakai sebagai tambahan tetap dosis 1 banding 1000 iya 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 ini menjawab gak Pak kuku oke menjawab terima kasih oke saya punya punya pengalaman sedikit begini kan kalau sisa sawi atau selada romain misalnya saya potong bagian pangkalnya kemudian saya rendam dengan air di dalam mangkok kecil di dalam bukan mangkok gelas plastik kecil lalu kan kalau biasa pakai AB mix ya kalau kita pakai wadah gitu nanti minggu depan kita bisa bicara tentang hidroponik dari Pak Wirawan Hartawan pasti dikatakannya mungkin tidak pakai NPK ya nah namun gak pakai NPK namun saya sempat itu saya pakai seperti saya menggunakan ecoenzim dan ternyata tumbuh loh Pak tumbuh gitu tapi tidak mati maksudnya tapi akhirnya diganti setiap 2 hari begitu karena kan bukan di tempat hidroponik yang perputarannya baik Pak Sukeng mau tentang ini halo Pak Sukeng ya Pak Sukeng silahkan kalau sebetulnya kalau saya sih berprinsip bahwa reaksi fotosintesa itu adalah terdiri dari CO2 persadu AO menjadi gula enggak kemudian bisa dirubah menjadi selulusan untuk batangnya untuk daunnya dan sebagainya jadi prinsip utama prinsip reaksi utamanya adalah CO2 H2O jadi gula jadi energi ya dengan bantuan sinar matahari ultraviolet jadi sebetulnya komponen-komponen lainnya itu dibutuhkan sebetulnya tidak terlalu banyak dalam jumlah sangat kecil seperti hanya kita makanan kita kita yang kita perlukan adalah karbidrat protein dan sebagainya itu lemak sedangkan vitamin-vitamin kita butuhkan tapi dalam jumlah sangat kecil nah kalau kita hidroponik kan komponennya hanya air nah tentunya CO2 dari udara ya nah vitamin-vitamin kecil mineral komponen komponen nutrisi mikro atau makro biar pun namanya mikro makro sebetulnya kecil ya tentunya yang mikro lebih kecil lagi itu kan jadi kalau di air kan jadi nol beda dengan di tanah kalau di tanah kan kaya akan nutrisi tanah kita kan serusak-rusaknya tanah akan lebih baik daripada air yang yang betul-betul air muni nah itu untuk itu memang diperlukan AB mix meskipun dalam kalau menurut saya jumlahnya sebetulnya kecil saja tentunya tetap butuh NPK juga karena sebetulnya itu mungkin di AB mixnya itu juga ada komponen NPK-nya juga tapi kecil ya jadi menurut saya sih baik hidroponik maupun baik dengan dengan media tanah ya sebaiknya pemakaian kupuk jangan terlalu banyak karena kalau banyak itu nanti akan terbawa oleh aliran tercuci ya tercuci oleh air hujan dan sebagainya nah itu nanti sangat berbahaya karena air cucian yang banyak mengandung pupuk itu biasanya akan menyebabkan tumbuhnya lumut di perairan kita jadi danau-danau akan berwarna hijau dan sebagainya itu sebetulnya karena lumut-lumut itu karena hasil cucian dari dari apa pemakaian pupuk yang berlebih jadi menurut saya sebaiknya tetap pakai pupuk tapi tapi cukup sedikit saja nah di hidroponi juga menurut saya sih seperti itu juga mungkin agak-agak lebih lebih banyak sedikit dibandingkan kalau tanah ya karena tanah tadi seperti saya bilang tanah mengandung cukup banyak komponen-komponen yang lebih kompleks daripada kita air murni itu bu oke baik terima kasih memperkati jawaban Pak ada pertanyaan mengenai masa kedaluarsa NPK tim semenjak pada berapa mas silahkan sebulan dia dia sebulan bu jadi kalau kita pakai sampai umur satu bulan kita keluarkan lagi kita bikin baru jadi masanya sebulan gitu sebulan tidak boleh terlalu lama ya sebulan baik baik silahkan silahkan iya terima kasih untuk pengaplikasikan untuk pengaplikasikan kebuk cair itu apa benar pemakaian air BDAM itu kurang bagus karena selama ini kita untuk penyiraman maupun penyemprotan juga pemakaian air BDAM atasnya sih banyak mengandung kapol bagaimana dengan cara seperti itu ada yang bilang pakai air kolam kan seperti itu kebetulan kami juga enggak punya kolam sebenarnya untuk air apa air BDAM betul itu kapol kalau misalnya untuk ekoensim ya paling tidak harus didiamkan selama 24 jam sehingga bisa kita pakai kapol mungkin lebih jelasnya Pak Sugeng cocoknya nanti di depan itu ada ahli hidroponik Bapak Wirawan ya Pak Sugeng sedikit silahkan Pak Sugeng mantap jadi sebetulnya air pump itu air pump itu punya standar kadar kadar klorinya yang cukup aman sebetulnya untuk olah merenang untuk air minum sebetulnya ada standarnya yang cukup aman termasuk kalau kita minum saja aman apalagi untuk disimplorkan ke tanaman ya cuman kadang-kadang memang banyak perusahaan air minum yang yang tidak memenuhi standar tersebut nah kalau pas kebetulan kebetulan dia kadar klorinya terlalu tinggi ya karena kadang-kadang anggapan orang itu kan klor atau kapolit kapolit dilarutkan dalam air kan nanti akan menghasilkan klorin ya nah anggapan sebagian banyak orang itu bahwa karena klorin itu sebagai sehat pengawet atau kapolit sebagai sehat pengawet dia mikirnya makin banyak makin bagus makin awet nah ini yang problem ini padahal sebetulnya ada batas maksimal yang diizinkan nah kalau ini kebetulan operator-operatornya itu punya anggapan seperti itu tadi bahwa makin banyak makin bagus makin awet nah ini sangat berdaya buat kita termasuk juga tanaman-tanaman kita jadi kalau pengalaman teman-teman di PMI yang nyemprot pakai klorin itu memang pada mati itu tanamannya konsentrasinya terlalu tinggi ya kan Pak Kairi ya kebetulan kebetulan air PDAM yang di daerah sini itu udah gak layak dikonsumsi Pak rata-rata orang pakai air mineral sama air isi ulang itu aja ya saya saya sendiri kan saya tinggal di Depok ini saya tinggal di Depok airnya kan dari Bogor air pump dari Bogor itu juga saya pernah mengalamin itu bukan klorinya tinggi ya tapi asamnya terlalu terlalu tinggi sehingga pH-nya sangat rendah saya sampai saya ukur saya kaget juga saya kaget juga saya komplain ya ya sudah sehari dibetulin nanti Pak Arul Yaki turun lagi jadi memang banyak sekali kita tidak belum menjalankan standar secara konsisten ya itu memang sangat sebetulnya sangat berbahaya sekali dan dan masalahnya lagi bahwa keamanan konsumen kita masih sangat lemah jadi itu mungkin dimanfaatkan dengan tanda petik ya bahwa situasi itu membuat mereka cenderung seenanya sendiri rasa begitu jadi memang sejauh itu air pumpnya itu aman saya yakin itu aman juga untuk diseramkan ke tanaman termasuk dalam tapi kalau memang mereka tidak mengikuti standar ya susah juga kita itu bagus ya ya terima kasih Pak Jokeng ya Pak ya ini tadi Pak Jokeng mengapa bahan untuk membuat apa ya mengapa bahannya tidak memakai kohe kan mengandung pekati mengandung apa Bu pupuk cair pakai kohe enggak boleh ada yang ada banyak jenis tapi ada yang kita bikin pakai kohe tapi kohenya kohe mentah tapi pengalaman kami di lapangan yang terbagus ini sangat bagus untuk respon terhadap pertumbuhan ada yang pakai kohe tapi pakai kohe itu cocoknya terutama kalau kohe sapi yang mentah itu cocoknya untuk sayuran yang kangkung sawi tetap harus dipermentasi kan Pak ya tetap harus dipermentasi dulu kan ya betul permentasi oke baik ada tanyaan dari Pak Krishna tanaman gandum apakah pernah dicoba di pupuk menggunakan NPK ekoensip sangat bagus sangat bagus kami di NTT kebetulan ada tanam-tanam tidak terlalu banyak sedikit kita coba sangat bagus terus apa apa ya kita di NTT bilang jagung rote ini itu juga sangat bagus jadi yang jenis gandum jenis padipadian sangat bagus cocok mungkin itu ya itu ada bunyi orang sedang typing nah kemudian ada pertanyaan mengenai kromolema itu apa sih Pak ada fotonya enggak katanya nanti saya cariin deh ada ada tadi ada sebentar ya saya share oke ada atau apa ya masuk ke dalam oke pertanyaan berikut enggak apa-apa Pak mungkin Bapak Sugeng juga bisa bantu untuk mendengarkan dengan Pak dengan Pak Charles ya sambil Pak Charles menyiapkan gambar dari kromolema ada request dari chatbox mengenai NPK cair bisakah di share di grup nanti saya aja yang share ya di grup apakah NPK ekoenzim bisa dipakai semprot untuk hidroponik sudah berikut saya tinggal di Papua Barat tepatnya di Fak-Fak tanahnya berupa lempengan batu dengan ketebalan tanah 15 cm sepertinya dengan model lubang tanam sangat cocok kemudian kami coba hidroponik tapi kesulitan media tanamnya apakah kompos yang dijelaskan tadi bisa dipakai untuk media tanam sangat bisa jangan kan Papua NPT lebih berbatu betul kita disini humus tanahnya sangat tipis sekali maka kami disini lebih banyak itu berkembang pertanian yang orang tebas bakar jadi pada saat musim panas mereka tebas kayu dan apa semua ditaruh di atas tanah terus menjelang musim hujan mereka bakar itu untuk kita dapat unsur haranya pada saat hujan pertama tanam tapi akibatnya apa tanah-tanah kita disini kan kebanyakan pegunungan miring akhirnya apa humus tanahnya banyak yang tercuci atau terbawa jadi kita sekarang lagi kembangkan dengan sistem perasering bagaimana mengantisipasi itu dan kami juga lagi kembangkan namanya pertanian konservasi pertanian konservasi itu apa pertanian yang memiliki tiga syarat yang pertama itu syaratnya adalah tanpa olah tanah yang kedua adalah menggunakan penutup tanah atau musa yang ketiga rotasi tanaman sehingga apa ke depan kesuburan tanah kita tetap terjaga kalau ini tidak dilakukan wah kita bisa jadi padang pasir sudah ke depan memang lagi sedikit akhir-akhir ini sedikit gawat tapi dengan program dan gerakan-gerakan dari teman-teman di komunitas dan pemerintah saya lihat kebas bakarnya mulai berkurang sehingga sudah tidak ada lagi makin berkurang walaupun masih ada tetapi di beberapa lokasi tertentu kalau tidak di NTT itu terutama di Pulau Timur pada saat musim panas itu terjadi kebakaran di mana-mana kebakarannya orang bakar kebun untuk nanti persiapan karena terus terang tanahnya batu jadi tidak bisa dibalik jalan keluar adalah dibakar untuk bisa ditanam biasanya dibakar sayangnya dibakar tanaman-tanaman tahunannya ikut terbakar sehingga nanti lihat padang saja kosong tidak ada tanamannya karena terbakar semua jadi mereka bakar terus tanam padi tumpang sari dengan jagung padi ladang tumpang sari dengan jagung ini kalau dibiarkan terus-menerus akan berbahaya karena terus terang lama-lama kita bisa jadi padang pasir sudah kering hanya tinggal batu jadi kasus Papua sangat bisa sebagai media tanam begitu begini mirip sama mirip-mirip dengan kupang juga ya Pak tanahnya ya kupang batu semua oke oke mudah-mudahan menjawab ya Pak Sigit Hartanto kita lanjut dengan saya pernah membuat NPK cair EE dengan BO-nya gamal kerinyu dan bonggol pisang ketika disemprotkan ke tanaman dengan dosis 1 banding seribu daun tanamannya menguning dan bahkan gugur semua mohon penjelasan itu EE-NPK atau ECO-ENZIR nah ini bisa lihat saya pikir ini apa untuk penyemprotan memang harus hati-hati jangan sampai bisa kelebihan dosis kalau kelebihan dosis tadi kuning karena ini sifatnya asam jadi kalau asam kita harus encerkan sehingga bisa netral kalau ECO-ENZIR 1 banding seribu itu cukup bagus PH-nya 7,9 tapi kalau dia masih kuning kita naikkan konsentrasinya jadi tambah airnya jadi mungkin 1 banding 10 ribu atau 1 banding 5 ribu dan biasanya penyemprotan awal kalau pakai ECO-ENZIR itu konsentrasinya harus sangat rendah jadi bisa kalau takutnya kuning kita 1-10 ribu nanti dia sudah penyesuaian di penyemprotan ketiga keempat baru kita naikkan dosis jangan langsung hantam dengan dosis tinggi berbahaya kuning mungkin itu ya baik berarti ada kemungkinan besar karena memang ini ya Pak karena apa karena kebanyakan dosisnya ya ya bisa begitu Pak Eus nah kemudian mungkin waktu penyemprotannya yang kurang tepat setuju bisa juga pertanyaannya kalau misalnya dia semprotnya siang itu kan terganggu proses fotosintesis setuju biasanya umumnya pagi atau sore setelah matahari saat yang terbaik untuk melakukan foliar atau penyemprotan atau kocor ini dari Maria Di Flores izin bertanya saya mau mulai menanam pisang untuk pemberian NPK ini dari setiap fase pertumbuhannya apa dosisnya sama dengan pada saat panen ini menanyakan tentang dosis fase pertumbuhan dan pada saat panen apa sama dosisnya biasanya untuk pisang bisa dikocor bisa disemprot nah semprot kalau sudah pada saat dia sudah berbuah buah sudah ini mungkin di stop jadi dosisnya tetap sama 500 per 15-20 liter itu begini oke baik kelihatannya sih ini oh ada nih pertanyaan dari Bapak Hizkia Ibu Hizkia ya pembuatan POC dari kulit pisang mengapa hasilnya asam dan apakah tidak masalah jika dimasukkan ke dalam tanaman terima kasih biasanya kalau kita fermentasi pasti dia akan bersifat asam PH-nya turun nah kalau dia PH-nya rendah sifatnya asam disemprot ketenangan pasti kuning oleh karena itu perlu pengencerat nah kalau misalnya Ekoenzim itu 1 banding 1000 itu dosis yang dienjurkan 1 CC berbanding bisa sampai 15.000 ya Pak dan 20.000 siap siap baik nah pertanyaan berikut pernyataan berikut Pak tadi Bapak bilang jagung rote itu sorghum katanya nah ada pertanyaan mengenai kohek linji sebaiknya untuk aplikasi tanaman apa saya pikir kohek linji boleh semua sangat bagus juga untuk pertumbuhan tanaman sangat bagus untuk semua tapi biasanya kohek linji ini untuk bunga buah sangat cukup bagus tapi selama ini kami pengalaman kami kami tidak pakai karena terus terang kelinji disini tidak ada jadi yang ada itu ayam sapi kuda kerbau yang ada disini jadi kambing ada disini kami disini tidak ada kelinji oke memang banyak teman-teman yang pakai kohek linji saya pikir cukup bagus juga karena ada pengalaman teman-teman di Bogor mereka pakai kohek linji kelinji kambing kalau di Bogor itu ya untuk sayuran cukup bagus sangat bagus Pak ini ada pertanyaan seputar materi atau bahan untuk membuat NPK nah pembuat NPK itu kan disitu dikatakan ada sereh merah 20 ikat nah itu kan ukurannya tidak pasti karena setiap pedagang itu ikatannya beda satu dengan yang lain bagaimana kalau misalnya ditentuin aja berapa kilogram katanya begitu Pak tadi memang kilogram ya 20 ikat itu disini di NPK itu satu ikat itu lima batang 20 itu perkiraan 2 kilo di perkiraan oke baik berarti ya mungkin tadi kan jahe apa 2 kilogram mungkin sekitar itu ya biasanya dosis dosis 150 liter air itu itu 2 kilo seluruhnya kita pakai 2 kilo dan itu yang terbaik ketika kita aplikasi di lapangan terhadap tanaman itu responnya cukup bagus terutama tanaman sayur dan padi itu sangat bagus itu dosis aplikasi yang selama ini kita pakai cukup bagus tapi biasanya dosis ini biasanya tergantung juga wilayah kadang di Jawa karena tingkat kesuburan tanah yang cukup bagus mungkin dosisnya bisa dikurangi karena unsur hara yang diterima oleh tanaman itu kan ada standar tertentu mereka ada kelebihan ini ada kekurangan ini beda dengan tanah-tanah di setiap lokasi kita di NTT ini sedikit jalan 1 meter saja tanahnya jenisnya berbeda jadi sangat variatif jenis tanahnya contoh tanah-tanah yang istilah perkeningnya vertisol dengan bahan organik tinggi tapi sifat liat C maka itu sangat dibutuhkan kompos yang banyak untuk apa bisa naikkan pH-nya karena dia sifat liat tinggi dia tahan air akhirnya sifatnya asam sangat asam oleh karena itu kita perlu masukkan kompos yang banyak untuk naikkan pH-nya jadi kita tanah-tanah di sini sangat variatif ada tanah putih merah segala bahkan batu juga tapi selama ini kita pakai cukup bagus sangat bisa menolong petani tanpa mengeluarkan duit untuk beli pupuk intinya itu karena kami gerakannya sosial gerakannya sosial untuk membantu petani dan kami baginya gratis maka satu kebahagiaan tersendiri kalau kita kasih ke petani dan bisa pertumbuhan tanaman petani itu cukup bagus dan rata-rata kami kasih mereka kirim foto kembali sangat luar biasa bagus itu foto-foto yang tadi bukan foto kebun saya itu fotonya petani jadi kita kasih mereka kirim foto perkembangannya seperti apa kalau misalnya perkembangannya belum bagus kita kirim lagi untuk tambah lagi penyemprot dan kami NBK ini hampir 10 ton kami sudah kirim ke petani jadi kami kirim ke petani karena sekarang di NBK lagi musim hujan ini lagi tanam-tanam padi ada yang baru tanam ada yang sudah sudah masuk masa buah itu yang kami kirim karena dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus misalnya padi itu tidak perlu kita semprot pakai kimia lagi untuk walang sang sudah dia bersih sekali jadi sangat bersih terus di jagung kasus di jagung sekarang ini lagi NTT NDB itu lagi kasus ulat ulat gerayak fungiverda yang coklat itu itu pakai obat apapun tidak akan tidak akan mempaham dia tidak mempaham kalau dia sudah masuk di pucuk jagung itu sulit kita tapi dengan NBK cukup mempaham dan pertumbuhan jagungnya bagus jadi pengalaman di lapangan kami seperti itu sehingga kalau ada ulat kami sarankan pakai NBK untuk pertumbuhan terus kita di sini juga ada beberapa kasus penyakit ternyata kita setelah pakai NBK sangat bagus juga bisa membangun seperti tadi yang virus kuning sangat membangun mereka tidak perlu pakai barang-barang kimia lagi tapi supaya lingkungannya bisa terjaga mungkin itu ini ada pertanyaan Pak Sudarsono asam dua bola itu asam apa Pak? asam Jawa asam Jawa asam Timur asam Jawa apa? asam Timur biasa orang kenal asam Jawa tapi sebenarnya Jawa tidak punya asam yang punya asam itu Timur dari zaman Belanda itu Timur penghasil asam terbesar di Indonesia jadi kami salah satu hasil salah satu hasil hutan yang dikirim ke Jawa itu asam sangat banyak asam disini makanya asam dua bola itu kalau disini dua bola itu dua kilo dua kilo jadi asam disini itu tidak dijual seperti apa tapi dibikin bola terus itu yang dijual dan dikasih garam ya Pak? enggak sudah dikasih garam oh tidak tidak seperti itu dan biasanya disini begitu dipetik dari hutan terus dibersihkan bijinya dipaking dikarung dikirim ke Jawa kalau di Surabaya itu kenal dengan asam dari Atapuku itu asam dari Timur sangat banyak asam disini begitu begitu sampai Jawa namanya berubah jadi asam Jawa setuju Pak setuju Pak memang ya kendala lah kita mau kirim ke Jawa juga susah ada yang izin tanya siap siap ya bagus ini mengenai 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 kandungan apa tadi yang untuk penanganan di persawaan Pak itu kan pertama ditabur sama kompos dulu ya kan terus dua minggu sebelum apa sudah gitu dibajak ya kan terus ditanam nah terus sudah gitu dilakukan penyemprotan nah selanjutnya itu kan ada masa vegetatif ada masa generatif Pak jadi penyemprotan itu dilakukan sampai batas apa Pak apakah selamanya dengan frekuensi yang apa yang rutin seperti yang Bapak sarankan atau makin lama makin menurun Pak karena kecukupan apa kecukupan NPK nya sudah memenuhi gitu Pak mohon apa penjelasannya Pak ya untuk sawah caranya seperti ini saya ulangi lagi sebelum pajak kita hambur komposnya terus kita pajak pajak terus kita garu atau kita rotari dia kasih rata dia biarkan dua minggu ya tujuan biarkan dua minggu supaya mikrobanya tumbuh di dalam tanah terus kita tanah nanti padinya umur dua minggu kita semprot dengan NPK maksimal minimal 4-5 kali penyemprotan itu sudah cukup itu pertubuhannya sudah luar biasa sangat bagus terus kita biarkan sudah sampai panah tapi kalau untuk penanganan itu Pak mungkin ada ada hama atau apa kalau ada hama boleh di penyemprotan tapi biasanya kalau kita penyemprotan dari awal menggunakan ekoenzin NPK ekoenzin tidak akan ada hama jadi dia menimbulkan kekebalan dia menimbulkan kekebalan nanti daunnya seperti karet jadi agak ini hama ini tidak bisa walang walang sangi pesong ya terima kasih oke bye Pak Charles mau bertanya sedikit ya Pak Sudarsono silahkan Pak Juni juga aduh ini sudah dua kali ya silahkan silahkan Pak mau nanya tadi kan untuk tanaman keras tadi seminggu sekali seperti tadi saya katakan sawit sama salah nah itu sampai berapa lama periodenya itu Pak pengecorannya itu Pak terima kasih Pak ya biasanya untuk tanaman-tanaman tahunan itu sampai periode masa sudah berbuah cukup jadi kita antarkan dia sampai sudah keluar bunga dan buah cukup saya coba dilengkel kami pengecoran-pengecoran keluar bunga dia bentuk buah kami stop sudah dia jadi bagus sudah buah memang saya tidak punya pengalaman untuk sawit Pak Sudar kami disini tidak ada sawit tapi untuk apa untuk tanaman tahunan itu biasanya sampai masa berbuah sudah cukup kita teruskan lanjutkan jadi cukup sedikit Pak kebetulan kan Pak kalau salah itu sebetulnya kontinu dia Pak jadi dia setiap bulan itu tumbuh bunga satu setiap bulannya Pak nah jadi tadi makanya tadi apakah misalnya seperti yang dikatakan Pak siapa tadi yang tiga bulan dievaluasi tiga bulan dievaluasi atau bagaimana gitu Pak nah jadi disana nah itu terima kasih Pak itu pertanyaannya jadi tiga bulan kita lihat berat kembang kalau masih kurang ya di kocor lagi begitu oke terima kasih Pak Juni Pak Juni silahkan beliau sudah dua kali silahkan Pak Juni terima kasih Pak Pak Malela saya tertarik sekali masalah NPK Ekoenzim nah ini pertanyaan ini NPK Ekoenzim itu fungsinya juga seperti sedikit insektisida ya tapi yang alami nah pertanyaannya dia sifatnya membunuh atau tidak begini dia tidak membunuh tapi menimbulkan kekebalan jadi kalau kita pakai NPK Ekoenzim itu tanamannya daunnya seperti karet agak sedikit keras bahkan kalau kelebihan sangat keras maka saya anjurkan dosis 500 saja supaya jangan keras kalau dia menimbulkan kekebalan hama tidak bisa atau tidak bisa tusuk di daun jadi tanaman tetap sehat istilah kita kalau kita makan 4 sehat dengan sempurna kan kita sehat penyakit tidak bisa datang itulah organik memang dosis-dosis resep-resep ini saya kirim ke Lampung mereka pakai di Lampung sangat bagus karena mereka sulit dapat buku kita kalar mereka pakai cukup bagus silahkanlah dicoba resep ini kalau bagus boleh dipakai kalau tidak jangan dipakai silahkan di pengembangannya boleh pengembangannya boleh ada beberapa resep banyak yang kalian punya resep banyak resep-resep yang kita ada misalnya kita bikin NPK dari sayuran contoh misalnya Labu Jepan itu kan K tinggi itu kita bisa bikin dari sayuran ada banyak resep-resep yang kita bisa pakai selain itu kita bisa kombinasi juga misalnya pakai NPK kita kombinasi dengan PSB misalnya untuk proses foto stesisnya lebih sempurna sehingga bunga-buahnya itu lebih sempurna boleh tidak masalah jadi gini Pak tadi saya itu tergelitik dengan yang Pak Sudarsono tadi yang masalah sawit nah kebetulan saya kan juga ada buat enzim dari buah-buahan terutama dari nenas jeruk papaya dan juga pisang saya buat itu nah kemudian saya aplikasi di tanaman sawit jadi 2 liter per 200 liter jadi artinya 2 liter untuk satu drum nah ini di kiramkan ke sekitar tanaman kan jam solo tak mau lejek dia bertanya kalau jangan boleh tidur bu enggak bocor nih lupa ditutup silahkan silahkan ini pengalaman jadi waktu itu karena tanaman sawit kita masih berpikiran bahwa bagaimanapun tanaman sawit tetap membutuhkan pupuk kimia nah jadi saya kombinasikan jadi tadi penggunaan 2 liter per 200 liter jadi artinya satu tanaman itu eh satu drum diisi dengan 2 liter enzim yang kita buat ini kemudian itu dikocorkan ke sekitar tanaman di sekelilingnya lalu diberikan pupuk kimia 1 kilo NPK NPKnya Ponscano 1 kilo setelah 2 bulan jadi waktu itu saya aplikasinya awal awal Februari nah sekarang setelah 2 bulan ini jalan hampir 2 bulan ternyata buah yang keluar itu bertingkat kemudian karyawan itu sampai menjerit pinggang sakit nah artinya itu kalau kalau saya amati juga masih salah prakteknya masih salah karena setelah saya ada amati lagi ternyata itu harus dilarutkan jadi setelah 200 liter itu masuk akhir itu dilarutkan lebih kurang 5 kilo pupuk kimia kalau yang bagus itu mutiara dan ini disiramkan per janggari 210 liter itu 3 liter kocorkan ke tanamannya dekat pangkal akar nah ini yang lebih efektif itu untuk Pak Sudarsono bukannya apa ya ini pengalaman baru dapat nah 1 bulan setelah pemakaian itu daun akan turun pelepahnya membuka jadi bulan kedua kita kasih lagi hal yang sama bulan ketiga harus stop karena buah bunganya sudah berkeluaran semua nah seperti itu Pak Sudarsono jadi kita karena namanya tanaman sawit kita gak bisa full organik jadi mesti ada tambahan kimia sedikit baru hasilnya efektif Pak sedikit tanya Pak tadi bahannya yang Bapak pakai nenas jeruk nenas jeruk pepaya pisang pepaya dan pisang ya Pak itu perbandingannya 1,3,10 memang 1,3,10 jadi kalau kita masuk di drum drum yang ukuran 150 liter atau 200 liter punya yang ada ditutup nah itu 10 kali lipat aja lah nah jadi pas penyiramannya itu eko enzim di tadi yang 1 berbanding 1000 ditambahkan 5 kg pupuk mutiara ya Pak ya kasih mutiara 5 kg dilarutkan Pak ya dilarutkan dengan kocor tadi ya Pak ya nah kemudian dikocor itu 1 batang 3 liter 3 gayung itu perbulan sekali ya Pak ya sebulan sekali jadi kita saya sudah hitung-hitung itu kita akan menghemat pupuk itu sampai 85% ya benar Pak dan pupuknya kita akan hemat sampai 85% artinya uang yang kita keluarkan untuk beli pupuk itu jauh berkurang sementara kita untuk menghasilkan pupuk enzimnya itu tidak mahal yang mahal paling gula merah ini aja ya sama waktu yang mahal 3 bulan saya mahal harus cepat harus cepat praktek supaya nanti berbuah sawitnya minyak goreng bisa turun awalnya saya juga tidak percaya tapi setelah saya coba ternyata hasilnya itu luar biasa nah itu yang dari yang gak berbunga pun bisa berbunga hidup aja gak mau berbuah ini jadi berbuah memang gini Pak kemarin itu saya sedikit diskusi sama kawan-kawan kemarin itu sebetulnya saya sudah pupukkan Pak eko enzim itu dengan kesalah sama kesawit saya nah hanya saja waktu itu saya salah logika pertama kan satu berbanding seribu nah jadi waktu itu satu berbanding seribu saya kira bahwa eko enzim ini sama seperti pupuk kalau semakin banyak maka tanaman itu semakin bagus iya nah jadi saya waktu itu siramkan Pak itu hampir hanya satu berbanding seratus nah jadi waktu itu salah saya itu bunganya kering batangnya kering nah jadi makanya waktu itu iya Pak makanya waktu itu saya hentikan nah setelah itu itulah saya buat lagi saya campur eko enzim dengan tadi Pak kotoran air kencing lembu jadi dengan perbandingan satu liter eko enzim kemudian dengan seratus liter kencing lembu saya tambah dengan molase ya memang disitu kan biasanya unsur dari kencing lembu itu kan juga banyak unsur nitrogennya nah cuman memang sudah dua bulan ini saya aplikasikan memang ada perubahan sedikit di daun salah saya tapi untuk tadi yang kemarin memang sempat saya dengar itu ditambah dengan pupuk cuman karena tadi teorinya kimia dengan organik ini tidak bisa menyatu maka saya tidak berani mencampurnya dengan pupuk Pak itu aja alasannya Pak makanya masukan dari Bapak tadi saya ucapkan banyak terima kasih sering malam ini Pak terima kasih Pak itu aja justru gini Pak sudah sono kalau justru mikroorganisme yang di dalam pupuk organik itu justru membantu pengurayan dari pupuk kimia ini sehingga mudah diserap oleh tumbuhan karena dia bantu mengurangi kation dan anion itu jadi itu mudah diserap oleh tanaman sebenarnya itu Pak kalau yang saya pelajari seperti itu jadi sebenarnya kita gak usah satu lagi Pak yang untuk sawit itu kalau bisa ini kalau bisa kasih kotoran ayam Pak tambah kotoran ayam kebetulan Pak memang kalau kita kotoran ayam itu disini agak kurang Pak jadi yang ada itu di Medan Pak sekampung kita Pak jadi saya itu saya di Cidimpuan oh ya jadi saya selama ini itu Pak pakai kotoran kambing nah jadi pakai kotoran kambing itulah yang saya campur untuk salah saya sama sawit saya saya gak berani kotoran lembu karena kotoran lembu itu Pak menyebabkan sawit itu rapuh dan gampang berjamur sehingga sawit itu bisa nanti umur 15 tahun kena angin patah di tengah jadi dia makanya saya gak pakai kotoran lembu tapi saya pakai kotoran kambing itu aja Pak terima kasih Pak masukannya oh maaf Pak Medannya dimana Pak di Langkat Pak di Langkat di Langkat terima kasih Pak Sudarsono ini kan bagi-bagi kita bagi-bagi pengalaman di dunia agronomis ini saling bersaing tapi sehat semua ini Pak Juni saya Pak Juni saya ada pengalaman sedikit ya kasus di lengkeng jadi kita coba saya tidak pakai pupuk kimia tapi saya coba naikkan frekuensi pemberiannya jadi setiap hari 1 banding 1000 per 20 liter air kita coba saya coba siram di lengkeng ternyata pada minggu ketiga lengkeng yang tidak pernah berbuah itu dia berbuah dari sini saya ambil kesimpulan bahwa dosisnya tetap tetapi frekuensi tetapi kalau frekuensi ini terlalu banyak juga di tanaman-tanaman tahunan seperti sawit dan salah mungkin itu juga akan memakan biaya di tenaga kerjaan jadi ini ada balansan memang ekoyenzim ini unsur haranya juga terbatas sehingga perlu tambahan pupuk kimia terutama untuk tanaman-tanaman tahunan kalau memang kita sampai tidak mau tambah pupuk kimia maka frekuensinya yang kita harus naikkan frekuensi pemberiannya yang kita harus kalau satu hektar itu akan memakan biaya yang suku besar betul saya penasaran juga yang Bapak bilang lengkeng kebetulan saya ada dua pohon lengkeng tak pernah berbuah jadi saya mau praktek yang Bapak ini saya coba konsentrasi satu seribu per dua puluh liter air setiap hari saya siram kebetulan hanya dua pohon ternyata pada minggu ketiga itu dia keluar bunga dan buah jadi cukup bagus pemberiannya dia berbuah jadi perlu frekuensinya dinaikkan karena jumlah unsur haranya terbatas hanya memang akibatnya apa akibatnya terhadap biaya tenaga dan segala macam kalau kita punya luasan yang cukup luas pusing kita naikkan setiap hari harus pupuk mungkin itu kemudian ini ini kepada Ibu Kenny mohon maaf ya tadi kan ada bicara mau reshare di grup-grupnya yang mana Ibu karena saya belum pernah ikuti oke ini saya bilang Pak Joni tolong masukkan nomor HP Pak Joni nanti saya invite di grup yang sekarang ini benarnya siapapun yang mendaftarkan kepada UMKM dan mengikuti acara hari ini itu 90% sudah masuk di dalam grup kami grupnya ada grup wellness 1, 2, dan 3 tapi khawatir kalau kelewat maka sebaiknya Pak Jon tolong tulis nomor HP-nya di situ di dalam kolom chat nanti biar kita invite gitu loh Pak oke Bu nanti saya ketik di kolom chat terima kasih Bu Pak Malera ya makasih Pak bagaimana Pak Charles masih kuat untuk menerima pertanyaan Pak Sugeng siap walaupun kami di NTT sudah kami di NTT sudah hampir jam 12 ini ini ada yang hadir malam ini juga ada sekretari saya dari Eko Insim NTT Pak Rian Bani selamat malam Pak Rian malam Pak Rian ya kami punya komunitas jadi Pak Rian selamat malam saya sudah dua kali minggu kemarin juga sama Ibu Kini sampai jam 1 baik ini ada pertanyaan Bapak Lela untuk penyemprotan 10 mili dan 15 liter air kalau untuk tambu lampot kira-kira bisa untuk berapa pohon maaf ini yaudah itu saja pertanyaannya Pak untuk penyemprotan jadi cukup banyak ya kalau untuk penyemprotan cukup banyak itu sudah lumayan kalau di padi sekitar berapa ya sekitar 5 sampai 10 hari tergantung kecepatan jalannya apalagi kalau pakai nozzle yang cukup halus sangat irit sebenarnya 20 liter itu sudah kalau di dalam perompot satu rumah itu kita bisa pakai semprot satu tank saja cukup tanaman 100 pot bisa pakai satu tank saja apalagi nozzle untuk alat-alat sprayer terbaru ini sangat bagus dia embun saja baik terima kasih ini sebenarnya pertanyaan dari Pak John juga ada beberapa pelanggan memakai monosodium glutamate dan garam pada tanaman apakah pernah dikombinasikan dengan EE kompos dan EENPK di binaannya Bapak apakah formula ini karena itu sudah tidak organik kami kami memang sebisa mungkin organik kalau tidak ini tidak dilakukan terus terang entity yang sudah kering kalau dibiarkan terus menerus memang sedikit agak berat apalagi kita dengan kondisi pasar yang sangat terbuka dimana produk-produk kimia cukup banyak itu sangat sulit karena petani mau yang praktis maka kita buat yang sepraktis mungkin bahkan disini kalau mereka pupuk organik itu bahkan mereka tidak mau beli disini mereka lebih selang beli pupuk kimia maka kita coba dulu kasih gratis ketika mereka sudah pakai dan ada hasilnya luar biasa pasti mereka cari ini yang kita lakukan dengan teman-teman di komunitas untuk mencoba lebih banyak membantu mereka lebih cenderung mau beli pupuk kimia daripada pupuk organik karena lebih murah merubah perilaku perlu waktu memang panjang ceritanya mungkin begitu Bu demi perbaikan struktur tanah sama lingkungan juga untuk lingkungan baik kelihatannya pertanyaan pertanyaan sudah hampir ada dua muncul lagi ini bila menggunakan EE dengan formula yang telah dibuat bisa menghilangkan atau mengurangi hama tanaman khususnya di daun tanaman cabai oh ini pertanyaan Pak apakah menggunakan EE dengan formula yang telah dibuat bisa menghilangkan atau mengurangi hama tanaman khususnya di daun tanaman cabai ini dari Ibu Anastasia silahkan jadi begini menggunakan organik itu jangan tunggu sudah kena baru pakai kalau bisa dimulai dari awal jadi dari awal baru kita pakai sehingga apa terjadi apa yang disebut dengan dia dia kan tidak membunuh tapi menimbulkan daya tahan atau sehat jadi kalau tanaman itu sehat maka tidak mudah terserang hama oleh keretua penggunaannya harus mulai dari awal dan sampai tunggu sudah parah baru kita semro oh ya Ibu Yani ada mau nanya itu bukini iya silahkan Bu Yani Indawati silahkan Bu Yani sebenarnya saya pengen sharing tentang pengalaman saya silahkan kalau boleh sebenarnya saya sudah bikin kompos itu sejak mungkin tahun 2010-an dan jujur saja kalau saya bikin kompos itu mami saya suka ketawa kata dia pokoknya saya makan kami makan bahapa itu jadi pohon apa gitu tapi ya jujur saja saya bikin kompos itu gak pernah ngikutin formula yang namanya pakai kohe karena gak punya perliharaan ya memang jadi saya benar-benar 100% 100% kompos saya itu sarfa organik gitu betul kenapa-apa itu bagus dan ya puji Tuhan dengan formula saranan dari papi saya tumbuhan saya itu gak ada yang namanya sampai kering mati dan lain-lain itu bahkan yang kering pun bisa hidup lagi dengan pupuknya papa saya itu gak pakai pupuk beli dan gak pakai bikin susah-susah cuma air cucian beras kami pakai buat pupuk betul ya dan kalau punya tanaman buah-buahan papi saya nyaranin apa kamu cuci apa saja yang kamu makan itu terutama daging-daging airnya kamu siramkan pada pohon buah kamu nanti dia manis dan itu sungguh memang terjadi kalau di rumah saya dulu soalnya rumah saya dulu di Batam itu ya pekarangannya cukup luas gitu loh betul betul memang apa yang diomongkan Ibu Yan itu betul kalau misalnya kompos kita kita tambahkan tepung ikan itu akan sangat bagus hanya kan kalau di tingkat petani sayang ikannya dikasih kompos memang ini kita sengaja ya jadi ini memang resep yang kita buat untuk orang di pedesaan jadi dengan resep ini mereka bisa berlayakan apa yang ada di sekitar mereka memang kombinasi dengan daging ikan itu sangat bagus karena dia juga menambah unsur hara yang ada di kompos sejak tahun 2000 itu sedikit berubah dari pembuatan kompos secara konvensional yaitu yang umurnya 3-6 bulan itu sejak Profesor Tero Higa datang di Bali di Ibsa Bali itu dengan adanya M4 ditemukan ada perubahan kita orang mulai buat kompos super yang 12 hari yang cepat bahkan yang terakhir ini ada yang lebih cepat lagi tidak perlu di fermentasi begitu apa langsung disiram misalnya kita pakai bio wash yang dekomposernya itu kita bisa langsung siram di bahan-bahan yang ada bahan organik yang ada tutup dengan tanah kita siram langsung tanah jadi teknologi kompos ini semakin hari semakin berubah kami disini kenapa menggunakan ekoenzim karena murah gampang dapat kalau kita pakai promik pasti kita beli lagi otomatis kalau kita ajarkan ke petani mereka tidak mau kalau keluarkan duit oleh karena itu kita pakai ekoenzim sehingga gampang didapat bahan-bahan yang ada di sekitar mereka gampang kalau disini kohei itu sangat banyak misalnya sapi disini kan daerah ternak jadi kita manfaatkan untuk pakai kompos kalau misalnya di Jawa di tempat yang tidak ada ternak ya kita pakai daun-daun atau ruput-ruput boleh jadi sangat boleh mungkin itu ya Bu Yanni Bukini saya kembalikan lagi saran saja Pak baik pertama bagi kita yang di rumah tangga itu kan yang namanya cari kohei itu repot daripada kita bikin ayam sucian daging Pak ya betul setuju baik mudah-mudahan cukup menjawab ya terima kasih buat sharingnya ini ada pertanyaan dari Pak Vincent Lajar ya kalau pupuk kompos dicampur dengan cairan dari sedot WC kira-kira bisa tidak Pak kalau bicara dikatinya seperti apa memang kalau ARC dotan WC itu bisa-bisa saja tapi hati-hati karena koley-nya biasanya kalau kita standar organik itu koley-nya tidak ada kami di sini ada kembangkan kembangkan pertanian organik untuk khusus kacang tanah lurik kemarin kami kembangkan 350 hektare itu kacang tanah luriknya diekspor ke Jerman kemarin itu setelah kita nanam itu tidak lolos setelah uji labnya kenapa koley-nya tinggi jadi hati-hati kalau dari pakai air sedotan WC itu harus hati-hati karena koley-nya tinggi sangat berbahaya juga kompos yang pakai kotoran itu kadang-kadang jijik lah Pak selain itu jijik setuju setuju itu kacang yang kena e-coli pakai apa Pak Charles ya tidak lolos sudah tidak bisa dijual diaplikasikan apa kok ter ter apa terindikasi ada e-coli-nya satu ada airnya air di lahan itu karena orang buang kotoran di lahan yang kedua selain itu juga mereka pakai herbicida jadi herbicidanya masuk jadi sebenarnya tidak boleh jadi lahan di sekitarnya harus bebas herbicida akhirnya kotoran karena mereka buang kotorannya di air sehingga bisa masuk ke lahan akhirnya saya pernah coba coba tadi bukaini bilang pakai air seperti tank saya pernah coba pertanyaan dari pertanyaan sharing kebetulan saya menghidupkan saya adopsi korea natural farming atau KNF yang diantarkan oleh Mr. Han Yucho Mr. Han Yucho ini hampir mirip teori Higa dia masih menggunakan molasses atau kita di Thailand menggunakan molasses yang dari Ibu Rosukon fermentasi fermentasinya pakai IMO indigenous microbe organized kemudian bertahap bertingkat sampai MO1 sampai 5 metode Han Yucho ini disempurnakan lagi oleh anaknya namanya Sunya Cho metodenya dia namanya jadam jadam ini meninggalkan molasses tetapi menggunakan garam laut dan leaf mold atau tanah humus pegunungan prinsipnya sederhana ternyata apa yang kita bahas dari sore sampai malam hari ini tadi NPK dan enzim itu kita berfokus pada tanamannya selama ini petani memfokuskan perhatiannya kepada kesehatan tanaman tetapi lupa terhadap kesehatan tanah natural farming saat ini mulai memikirkan bagaimana kesehatan tanah nah seperti tanah-tanah di NTT yang digambarkan oleh Pak Charles Malelak seperti itu tentu sangat bagus untuk memelihara atau mengembangkan mikrob fungi bakteri nematoda dan lain-lain yang ada di tanah nah satu ketiga saya coba praktekan jadam dan KNF itu di halaman rumah saya buat bedengan itu dari tanah urugan jadi ada tanah koral tanah pasir bekas bangunan saya buatkan bedengan kemudian saya uruk saya hidupkan pakai mikroba itu kemudian dalam sebuah kesempatan WC saya bumpet kemudian saya sedot daripada airnya saya buang saya ambil sebagian saya siramkan ke bedengan itu tetapi kemudian saya tutupin lagi dengan namanya JMS jadam mikrob solution saya siram beberapa kali disitu kemudian saya biarkan salah satu indikasinya kalau JMS atau mikroba dalam tanah itu hidup atau kita bisa bilang living soil bahwa tanah itu selalu gembur tidak tidak padat ketika saya mengejar kucing dan tidak sengaja menginjak bedengan yang saya buat dan kaki saya jeblos cukup cukup masuk sampai kira-kira di mata kaki dan saya prove ternyata dia tidak padat kebetulan juga bedengan itu sudah kena hujan 4-5 kali yang saya prediksi bahwa bedengan itu pastinya padat ternyata tidak indikasi ini yang akhirnya saya firm bahwa kesehatan tanah itu di samping subur karena ada unsur haranya dan dia juga harus hidup orang sana bilang living soil subur dan living soil berbeda ada pengetahuan lagi yang kita bisa tambahkan disitu yang namanya soil food web dari dokter Inland Ingham itu mengajarkan bagaimana membelihara mikroba dalam tanah yang kemudian menghasilkan hara untuk kesehatan tanah dan tanamannya sehingga begitu tanaman masuk ke dalam tanah yang hidup tanpa perlu perlakuan input yang banyak dia akan tumbuh dengan sehat kemudian yang berikutnya ada banyak pertanyaan petani Pak bagaimana dengan hama hama penyakit dan lain sebagainya itu hanya akan hadir kalau tanaman kita tidak sehat seperti kata Pak Charles Malelak tadi kalau tanaman kita sehat otomatis hama tidak akan datang lalu bagaimana Pak kalau ada hama di seberang petak sawah kami atau petak kebun kami ada satu teknik yang dikebangunkan oleh petani biodinamik di Malaysia akhir-akhir ini bahwa biodiversiti atau keanekaragaman dalam suatu lahan itu wajib diperlukan kemudian untuk menangkap atau menangkap atau meng-catching hama-hama itu maka ditanamlah tanaman-tanaman yang sengaja dibuat tidak sehat supaya mereka berkumpul di situ di lokalisir sehingga tanaman-tanaman yang sehat tidak terganggu nah kira-kira itu yang saya bisa sering terima kasih boleh Pak Pak kapan perkenalkan metode Han Yucco ini dan gurunya ini dengan Pak siapa Pak saya Bayu Bukeni Pak Bayu oke baik Pak Bayu untuk Pak Bayu Pak Bayu memang untuk jadam ini kami juga praktik mantap jadi ini tapi selama ini kami merasa bahwa tidak terlalu praktis untuk kami di NTT saya cukup ikuti video-videonya jadam ini cukup saya cukup ikuti dan ini terus kami disini juga mempraktikkan bagaimana dengan hama yang ada di sekitar kami coba untuk menanam selain kombinasi tanaman kita menanam tanaman yang bisa mengusir hama jadi ada bunga-bunga yang kita tanam di sekitar kebun teknik-teknik ini yang kami kembangkan karena terus terang mohon maaf Pak Bayu kita disini agak sedikit ini sehingga kalau dia menjurus agak sedikit rumit mungkin agak sedikit sulit untuk diterapkan ke petani kami coba untuk bagaimana lebih praktis contoh misalnya kompos ada beberapa teknik-teknik kompos misalnya bagaimana menghidupkan mikroba di kompos kita menggunakan tanah humus tanah humus yang dari hutan ada teknik-teknik yang dipakai tetapi kita disini cari humusnya susah juga tidak praktis untuk kami disini kecuali di tempat-tempat yang ada ini kita coba setuju kita coba untuk menggunakan dengan apa yang ada di petani saya pikir teknik-teknik yang ada ini cukup bagus saya juga ikuti jadam cukup familiar juga cukup bagus karena itu sudah kondisi kita di lapangan tidak 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 sepraktis itu untuk bisa diterapkan di petani mungkin itu saya kalau NPK dicampur pakai air kelapa bisa tidak boleh boleh ditambah air kelapa karena air kelapa juga itu mikroba alami sebenarnya jadi boleh tambah air kelapa kalau dirasa ekonzyme kurang mikrobanya makanya kenapa saya kasih pelengkap ditambah dengan yakul terus bisa ditambah dengan air kelapa sebagai mikroba alami boleh intinya kita mencoba menciptakan membuat mikroba yang ada sehingga bisa merombak bahan organik menjadi unsur yang siap diserap oleh telah mungkin itu Pak Malelak ini ada Pak Charles ada permintaan nomor telepon dari beberapa orang baik yang di chat maupun ke saya bisa langsung aja Pak disebutkan jadi bisa dicatat buat yang bonus nomor telepon saya 0 0852 0852 390 38 129 0852 0852 390 38 129 saya tulis ya di namanya 08 52 390 38 129 itu nomornya ada di saya ganti nama dengan nomor telepon silahkan nanti ada pengalaman kita boleh saling tukar pikiran ya karena terus terang pengalaman di wilayah-wilayah masing-masing berbeda karena kondisi sumber daya yang ada pasti berbeda sehingga silahkan nanti ada punya pengalaman ini jadi intinya adalah praktis untuk bisa diterapkan praktis bisa diterapkan tapi menguntungkan bisa respon terhadap pertumbuhan juga cukup baik jadi intinya seperti itu kalau misalnya kita menggunakan bahan ini dan sangat praktis dan bisa menguntungkan dengan sumber daya yang ada kenapa tidak silahkan diterapkan jadi tidak mempatasi ya tidak mempatasi kami ini resep resep kami berdasarkan pengalaman di lapangan kami sudah coba sudah coba untuk di Sukovindo untuk keluar apa keluar kandungannya tapi sementara belum dikirim nanti mudah-mudahan sudah dikirim kita bisa posting untuk bisa digunakan yang yang mana yang di Sukovindo kan yang kompos DKA kompos kita coba lab dia kalau soalnya kita tahu ya siap kita keluar kita tahu ya kita juga perlu tahu karena terus terang biayanya mahal jadi kebetulan teman-teman yang mau bantu lab kan jadi sebentar kasih tahu petani kasih gratis kirim-kirim papaya dan padi ke rumah memang kalau buah-buah sih lumayan lah kalau di karakter orang timur ini kalau kita ke desa mereka kasih kita makan pulang kita bawa lagi jadi tidak susah sayur apa semua dibawa dikasih paling tidak kita rasa itu jagung itu betul mereka orang-orang di desa sini sangat care kalau kita bantu mereka mereka sangat care mereka punya hasil mereka kasih kita taruh di mobil kita tinggal bawa gratis saya tertarik gula lontarnya kapan-kapan boleh mau pesan bisa NTT sangat banyak dengan gula lontar dia per 5 liternya 125 ribu per 5 liternya hanya memang kirimnya susah kami di sini madu sangat melimpa terus gula sangat melimpa tapi ngirimnya keluar tidak bisa kami punya buah cukup bagus misalnya saya ada mau kirim Matoa ke Mama Duta itu cuman kemarin mati Matoanya Matoa di sini sangat cocok sangat cocok saya ada tanam di rumah juga ada beberapa teman tanam sudah berbuah sangat manis sangat manis kalau Mama Duta di Sumba Barat sangat cocok dia agak sedikit lembab mirip-mirip Bali kalau Sumba sedikit-sedikit lembab jadi sangat cocok dia dia berbuahnya cukup bagus baik ya Bu Kemi silahkan terangkali saya boleh sampaikan kepada teman-teman yang masih tersisa di sini 79 banyak loh 79 orang sampai jam segini nah barangkali saya kalau memperhatikan Pak Charles sebagai sahabat relawan Eko Enzim ini kan saya selalu katakan Pak Charles coba bagaimana libatkan mereka dalam hal pembiayaan oh di sini pada nggak ada uang Bu Kemi jadi saya kalau misalkan saya bilang Pak ada yang mau pergi ke ruteng Bapak bisa berapa harganya nggak usah bayar yang penting kasih saya tiket pesawat sama saya tinggal di mana terus saya mengajar tapi barangkali kan Bapak juga perlu memberi makan pada anak boleh nggak Bapak cerita apa saja aktivitas Bapak selama ini supaya teman-teman bisa tahu mana tahu ada yang tertarik saya cerita sedikit ini Pak Rian dari sini senyum-senyum kami memang kumpulan orang-orang yang memang dari awal membantu petani jadi kami pekerjaannya suka rela semua dari awal kami buat kompos pupuk gratis-gratis saja kami kasih petani ke orang-orang syukur-syukur kalau ada yang mau beli silahkan tapi kalau tidak ambil saja ambil saja dan kami selama ini kami buat ekosensi kami bagi gratis ke petani dan saya bersyukur ketika mereka pakai mereka beritahu saya Pak Cares saya kemarin sakit sekarang saya sembuh itu satu kebahagiaan tersendiri terus mereka kadang-kadang ngundang Pak Cares datang ke tempat desa saya untuk pelatihan kami pergi itu dengan teman-teman semua kami bawa ekosensi bawa bahannya bawa wadahnya bawa gulanya kami pergi latih tinggalkan wadah bagikan ekosensi gratis di sana tapi kadang juga pergi di wilayah yang medannya berat mobil tidak bisa masuk akhirnya tidak bisa kami ke sana apalagi sekarang musim hujan jadi kami pergi ke gereja ke komunitas ini sekarang kemarin kami latih para pastor dan suster itu satu keuskupan sekarang uskupnya kemana-mana dia bawa ekosensi itu kan luar biasa akhirnya penyebarannya lebih cepat teman-teman di komunitas di gereja kami latih dan semua gratis saya catatan saya sudah selama dua tahun tahun ini sudah 350 lebih lokasi yang kami latih itu offline bukan online di luar online jadi offline kita di sini tidak bisa online karena tersebut serang online banyak yang tidak punya android di sini jadi memang susah jadi kami datang langsung ke petani ngomong tentang ekosensi bagikan ekosensinya pupuk juga begitu kalau mereka ada masalah mereka cari-cari Pak Charles itu teman-teman yang bikin pupuk di mana lewat mereka messenger Pak bantu loh kami packing pupuknya bayar mobilnya bayar bisnya naikkan pupuknya kirim ke mereka mereka terima mereka semprot bagus mereka foto kirim kembali Pak Charles tadi kami sudah sehat bagus ya disitulah kepuasan tersendiri memang kadang-kadang kelihatan juga banyak orang bilang Pak Charles kayak sombong sekali ini bantu-bantu orang tapi bukan memang itulah kerelahan hati kita untuk membantu dan teman-teman Pak Rian beliunya sangat sibuk Pak Rian beliau kerja di Beacuke saya di Dinas Tanaman Pangan teman-teman pada kerja semua tapi begitu keluar dari kantor langsung bikin ekosensi pergi pelatihan dan segala macam begitu setiap hari jadi kami itu motonya tiada hari tanpa ekosensi dan tiap hari ekosensi kalau misalnya tidak pelatihan kami bikin ekosensi packing ekosensi sehingga pada saat kami jalan kami punya stok itu 20 ton itu saya sendiri Pak Rian belum teman-teman lain belum jadi kalau ada kami langsung ambil kalau ada pelatihan langsung ambil kami pergi ke sana ke desa untuk bantu nah memang gerakan-gerakan ini perlu dilakukan terus terang karena kita sasarannya adalah petani-petani kecil mereka tidak punya duit jadi kalau kita mau pasang tarif mau minta berapa sangat susah karena orang-orangnya sudah susah tidak punya duit dia punya tanamannya cuma begitu-begitu aja memang ini perlu gerakan bersama nah dalam beberapa saya juga kami juga ada kembangkan beberapa varitas yang cocok untuk contoh misalnya kita coba secara pribadi kami coba beli bibit dari teman-teman di Bogor misalnya padi yang umur 70 hari MD70 kita bagikan ke petani karena disini curah hujannya terbatas kalau tanam MD70 kan bisa 2-3 kali tanam dan itu akan meningkatkan produksi nah ini sementara kami bagi-bagi ke beberapa wilayah untuk bagi gratis untuk mereka kembangkan dan lumayan sangat bagus nah itu sedikit sekilas tentang kegiatan kami hampir seluruh MTT loh kami kirim apa ekoizir ini jadi pokoknya perpanjangan tangan dari teman misalnya di Kupang kami telpon tolong bantu loh kalau tidak ada kami kirim lewat bis di Rote kami kirim di Flores kami kirim Sumba kami kirim jadi seperti itu memang komunitas kami tidak ada duit orang-orang pekerjaan sukarela semua tidak ada duit kami punya resep saja resep-resep itu yang kami coba bantu kita stok banyak resep juga kita mau suruh mereka buat juga sedikit sulit mereka mau cari bahan akhirnya apa jalan keluar aja kami buat semacam bank sehingga kalau mereka minta langsung kita packing kirim nanti kalau mereka sudah pakai dan sudah rasakan manfaatnya mereka pasti akan buat sendiri memang merubah perlaku ini agak sedikit berat perlu waktu perlahan-lahan apalagi model petani kita di NTT yang sedikit tradisional memang sedikit sulit pemahaman mereka juga agak sulit jadi perlu terobosan yang luar biasa untuk membantu mereka mungkin itu Bukin oke hari ini hari ini orang sepala pertanian gak mau jadi tani bagaimana hari ini orang sepala pertanian tapi gak mau tani oh silahkan ya silahkan ya saya ya bu saya ibu Sri dari Jawa Timur ya ibu Sri silahkan pertanyaan pertama saya tuh pernah mendengar bahwa kulit bawang putih kemudian dengan air apa air beras yang habis kita cuci itu katanya bisa dibuat untuk menyuburkan tanah kemudian yang kedua kulit telur nah itu akhirnya saya coba tapi masih belum tahu tapi yang apa yang lebat itu rumputnya ya itu yang pertama dan yang kedua untuk ekoenzim ini apa bisa menyembuhkan penyakit misalnya sesak nafas kalau ada bagaimana caranya atau didekatkan begitu itu saja Pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bawang itu sangat cocok untuk apa tanaman-tanaman yang untuk tanaman-tanaman muda jadi misalnya kita cangkok kita bisa pakai itu sebagai apa untuk sebagai pengganti rutunnya untuk menumpukan akarnya sebenarnya kulit bawah kulit telur semua itu bisa untuk pupuk tapi yang saya ingin katakan di sini adalah dasar dalam pemupukan adalah kombinasi unsur haranya karena terus terang tanaman tidak membutuhkan satu unsur hara tetapi beberapa unsur hara dan paling banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah NPK terserah kita membuat pupuk dari apa saja boleh tetapi kalau bisa unsur-unsur ini perlu dipertimbangkan untuk pertumbuhan tanaman terutama NPK kenapa NPK ini penting karena dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak atau yang disebut dengan makro sehingga dalam membuat pupuk pertimbangannya adalah NPK begitu juga pupuk kimia banyak di toko dijual NPK kenapa karena memang untuk pupuk tanaman tanaman membutuhkan NPK dalam jumlah banyak untuk pertumbuhan sehingga harus dipupuk dengan NPK sehingga apapun yang Bu Sri pakai boleh tetapi mempertimbangkan unsur haranya NPK jangan bermain tunggal harus bermain majemuk jadi kelengkapan unsur hara itu menjadi sangat penting terus berkaitan dengan eco-enzyme untuk sesak nafas kami disini ada beberapa kasus orang itu sesak nafas terus kita kasih eco-enzyme kami biasanya kasih rentam kaki mandi terus kumur terus di dadanya digosok dengan eco-enzyme terus malam dia tidur dia isi eco-enzyme botol dia peluk eco-enzyme dalam beberapa kasus sembuh dia pakai eco-enzyme jadi caranya seperti itu untuk yang kasus-kasus sesak nafas beberapa kasus tidak ada bahkan kami beberapa kasus misalnya stroke itu sembuh dengan eco-enzyme mungkin itu mungkin ya terima kasih kebetulan saya juga ada eco-enzyme kemudian sekarang ini lagi gak enak nafasnya karena mahnya kambuh makanya nanti saya peluknya nanti dicoba iya iya pak terima kasih terima kasih apa ya eco-enzyme atau biasa aja ya eco-enzyme tidak yang murni biasanya yang murni yang murni taruh di botol terus tidur peluk dia peluk-peluk oke baik ini kita sudah jam 11 kurang 6 menit ya 7 menit saya sedikit simpulkan ya pak pertemuan kita pada hari ini dua topik kita mengenai kompos kompos dari eco-enzyme dan pembuatan NPK eco-enzyme jadi pada dasarnya kompos ini pupuk yang hasil fermentasi bahan organik baik dari tanaman maupun hewan bisa ya pak ya dan bahan tersebut difermentasikan dengan bantuan aktifator bisa adalah dari air kelapa bisa ya pak dari bapak menggunakan yakul ya pada umumnya dan campuran mikro organisme yang digunakan untuk mempercepat fermentasi yang bapak lakukan karena untuk efisiensi maka menggunakan eco-enzyme selain juga tempat guna gitu ya untuk di daerah bapak dan ini kita sudah belajar dari aspek ekonomi aspek lingkungan aspek tanah itu semua sangat bagus karena tidak mengganggu struktur tanah mengurangi polusi udara secara lingkungan dan juga menghemat biaya transportasi penimbunan limba dan lain-lain cara pembuatannya tadi kita sudah belajar bersama bahan-bahannya sudah disampaikan berapa kohenya berapa daun gama berapa rumputnya berapa banyak dedak sekam lalu prosesnya kita juga sudah belajar bagaimana mencampurnya dan mencampur dedaknya bagaimana meletakkannya di atas tanah mencampur air molase dan e-nya dan bagaimana menyiram bahan tersebut supaya jangan terlalu basah jangan terlalu kering begitu ya pak ya macak-macak kalau kami bilang itu cemek-cemek kalau bapak macak-macak nah cara pembuatannya itu sudah diajarkan juga nanti materinya bisa kita kasih bagaimana menutupnya di atas tanah atau kita mau membuat satu apa namanya ya yang kotak di bawah tanah lalu nanti kita tutup itu pun bisa tapi tadi ada satu pertanyaan pak maaf saya lupa pertanyaannya kalau tiba-tiba hujan bagaimana kalau misalnya kita letakkan di tanah begitu saja hilang dong semua atau bagaimana jawabnya apa itu pak tadi ada satu pertanyaan kalau hujan kita bikin di dalam rumah jadi paling tidak ada gudang kita bikin di dalam sehingga tidak terkena hujan kalau di bawah pohon mungkin pada saat musim panas jadi tutupnya pakai terpal jadi presentasinya anaerob juga oke mungkin itu jadi panen kompos ekoensim itu selama berapa hari pak 14 hari ya ya 14 hari 14 hari lalu baru di packing ya nah harusnya kita bisa mencoba untuk mempraktekannya pak ya dan yang kedua adalah pembuatan pupuk NPK cair dari ekoensim persiapan alatnya sudah diberitahu ukuran-ukuran yang mulai dari apa tuh ekoensim temulawak langkua serai kencur asamnya berapa jumlahnya bawang merah bawang putih bonggol pisang ya rebung bambu dan sebagainya ya molasenya berapa yakulnya berapa itu semua sudah diterangkan bagaimana persiapan alatnya persiapan bahannya cara buat pupuknya seperti apa terus itu luar biasa ya kita bisa simpulkan bahwa dari kedua dari kedua topik pada hari ini sebenarnya kita tinggal mempraktekan saja karena semua tahapnya sudah diajarkan ya semua bahan itu di blender ya pak setelah di blender dia punya masa expired satu bulan benar pak bagaimana mengaplikasikannya tadi cairannya itu perbandingannya yaitu 15 liter sampai 20 liter air ya pak ya dengan berapa cc pak dengan tadi 15.000 sampai 20.000 cc dengan berapa pak 500 cc sudah hang nih ya dan itu sangat bagus untuk kita aplikasikan ya bersama kerjasama dengan media tanam kompos tadi ini sebuah webinar yang luar biasa tapi karena host juga memberikan aturan kalau jam 11 sudah harus ditutup maka saya memberikan kesempatan masih ada waktu 2 menit kepada pak sugeng nih ini pak sugeng jangan-jangan sudah ngantuk sekali pak sugeng ahli maha guru dari pak dari saya dan juga dari pak charles bagaimana pak sugeng guru saya pak sugeng pak jadi maha guru iya silahkan pak sugeng ya apa hebat-hebat sekali lah saya puas sekali nonton pemaparan dari pak kairil nambah wawasan kita semuanya jadi luar biasa tidak ada kata lain selain luar biasa luar biasa ya pak ya karena bukan tahu tapi ternyata ternyata bukan semangatnya saja tapi pemaparannya juga luar biasa sangat luar biasa berarti yang hebat tambah sangat ya bu ya tambah sangat ya oke baik baik materinya di kanu pak ya di bagi ya bu ya baik siap siap youtube-nya juga ada nah nanti bapak ibu yang terhormat terima kasih ya atas kehadirannya dan luar biasa bahwa sampai jam segini itu masih ada 75 orang bertahan tepuk tangan dong untuk pembicara baik pak charles maupun pak sudung dan untuk partisipasi dari para peserta yang luar biasa karena yang hadir disini juga banyak yang ahli di bidangnya masing-masing dan yang punya ketertarikan di bidang ini ya apa mencintai bumi merawat bumi jadi mudah-mudahan apa ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bisa dipraktekkan percuma kalau misalnya kita tidak mencoba mempraktekannya mulai dari sampah yang ada di rumah ya dikumpulkan kita praktekkan supaya kita benar-benar tidak membeli pupuk yang kimia dan tidak menghancurkan tanah kita nah minggu depan kita akan bicara dengan seorang pembicaranya adalah Bapak Wirawan Hartawan beliau adalah dulunya pemilik dulunya sih sama-sama saya di Citibank ya sempat berhenti kerja sebagai senior vice president dan beliau punya usaha yaitu disetara menjual dis ya merekam lagu-lagu lalu menjual disnya itu di mal-mal tapi karena sudah ada Youtube yang berkembang begitu pesat akhirnya bangkrut karena beliau memiliki tanah kemudian beliau berpikir untuk banting setir dan membuat hidroponik sejak belasan tahun lalu 10 tahun lalu kemudian menjadi eksportir ke Jepang untuk hidroponik dan sempat belajar 6 bulan di Israel karena cara menanam hidroponik yang terbaik juga adalah Israel jadi nanti kita bisa belajar termasuk juga di bidang kesehatan beliau punya perhatian yang nanti kita bisa bertanya banyak mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa join minggu depan kita menimba ilmu lain lalu minggu depannya lagi kita bisa dengan Pak Charles lagi untuk cara membuat sambun batangan ya Pak Charles nah bersama nanti bisa join dengan Ibu Endah Agung karena banyak juga yang sudah bisa bikin sambun begitu saya kira ada grupnya untuk kegiatan ini ada grupnya untuk kegiatan biar kita tahu kegiatannya ada ada Ibu silahkan Ibu catat nomor HP Ibu nanti Ibu bisa ini ya bisa kami masukkan ke dalam grupnya kebetulan saya saya ketua himpunan pegiata di Wiatah Indonesia Kabupaten Pasuruan nomor tempatnya berapa Ibu dicatat atau saya catat sekarang saya dikting Ibu saya tulis dicat saja saya tulis dicat betul terima kasih Ibu dari Pak John ada pertanyaan hidroponiknya sayur atau buah hidroponiknya itu ya sayur ya buah ya cabai juga bisa ya seperti itu nah dan hidroponiknya beliau ini menghasilkan salah satunya adalah melon yang termanis dan crunchy tapi bagian dalamnya empuk yang dijual dengan merek melon blonde yang dijual di range market dijual di mana di eon di tempat-tempat yang memenuhi syarat ada grade-nya grade A grade B gitu dan kita bisa belajar besok minggu depan pada jam yang sama dengan link yang sama kalau kita hari ini sudah daftar tidak perlu daftar lagi masuk aja nanti kalau lebih dari 300 orang seperti tadi maka YouTube kita masih terus berjalan terima kasih banyak Bapak Ibu salam sehat penuh berkat sekali lagi kepada para pembicara yang luar biasa sudah banyak memberi memberi hati memberi ilmu dan memberi dirinya sampai jam sebelas malam ini kepada Bapak Charles Malelak dan Bapak Tugeng Waluyo yang begitu tetia dengan UMKM Shop kami ucapkan terima kasih dan kalau kepada founder juga kami ucapkan terima kasih dan tadi kepada beberapa tokoh peserta yang juga men-sharingkan pengalamannya kami ucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa sampai jumpa terima kasih Pak malam malam tetap sehat tetap sehat selamat malam terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam